Heavenly Joel Cheng Season 67, Provokasi Kemarahan Kemudian, ketika mereka bertemu Zhou Weiqing lagi di perbatasan utara, bajingan itu benar-benar telah menipu pusat kekuatan Heavenly King Stage dari Blood Red Hell, melukai dia dengan parah. Awalnya, ketika setan kecil Shen tidak melihat Zhou Weiqing di tim pertempuran Fei Li, dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhou Weiqing masih akan muncul di turnamen Heavenly Bat. Tentu saja, dia bukan dari kekaisaran Fei Li, atau kekaisaran Zhong Tian, melainkan mewakili kekaisaran Tiangong. Tak heran, tak heran ia selalu memakai topi bambu untuk menyembunyikan wajahnya. Dia jelas menjaga tim pertempuran kerajaannya sendiri. Mendengar nama Zhou Weiqing, mata kedua pemimpin tim pertempuran dan Dun menjadi dingin. Nama itu tidak asing bagi mereka. Setelah kekalahan mereka di turnamen sebelumnya, mereka telah mendengar Shen Little Demon menyebut nama itu berkali-kali. Orang inilah yang menyebabkan neraka merah darah menderita penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar bahwa Zhou Weiqing telah muncul, dan sekali lagi menjadi batu sandungan bagi tim pertempuran dan Dun, kedua pemuda itu tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan semangat juang tanpa akhir. Kedua tatapan mereka tertuju pada Zhou Weiqing, yang dengan bersemangat menyambut Makun turun dari panggung. Niat membunuh yang dingin terpancar dari mereka, tidak repot-repot menyembunyikannya. Namun, Zhou Weiqing bahkan tidak melihat mereka. Saat dia membantu Makun kembali ke rumah peristirahatan, tangan kirinya terulur ke arah anggota tim pertempuran dan Dun, memberi mereka jari tengah. Setelah itu, dia bahkan membuat beberapa gerakan berkedut. Bajingan, beberapa anggota tim pertempuran dan Dun mau tidak mau melompat, hendak maju ke depan. Berhenti di sana. Pemimpin itu berkata dengan dingin, seolah-olah dia tidak melihat gerakan menghina Zhou Weiqing. Besok adalah pertandingan kita melawan tim pertempuran busur surgawi, mengapa kalian semua sangat cemas. Apa yang dia lakukan tidak lebih dari menggali kuburnya sendiri. Mendengar kata-kata pemuda itu, semua orang, termasuk Sen Little Demon yang emosional, mengangguk setuju. Pada titik ini, pertarungan kedua antara tim pertempuran busur surgawi dan tim pertempuran Baida telah resmi dimulai. Jika putaran pertama kompetisi lebih merupakan kejutan, maka putaran kedua kompetisi adalah pembantaian total. Kekuatan Kiki jauh lebih kuat dari Makun, tapi lawannya jauh lebih lemah dari Norris. Sayangnya, lawannya ini juga ahli dalam kekuatan. Atributnya sama dengan Makun, permata elemen atribut bumi dan permata fisik Giyok S. Ini adalah pertarungan satu lawan satu, dan Kiki hanya menggunakan satu putaran tebasan liar untuk menembus pertahanan lawannya. Ketika kapak perangnya yang mengerikan menyapu tubuh lawan dengan udara dingin, setelah cahaya putih menyala, musuh yang tertinggal di atas panggung sudah terpotong menjadi delapan bagian. Selain itu, tidak ada jejak darah yang tersisa di tanah. Tubuh yang rusak itu membeku menjadi es oleh udara dingin. Di akhir pertandingan pertama, anggota tim pertempuran Baida masih diliputi amarah. Namun, saat putaran kedua berakhir, anggota tim pertempuran Baida terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Tanpa kapten mereka, mereka kehilangan tulang punggung, dan pembantaian Kiki benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Pertandingan ketiga bahkan belum dimulai, karena kekaisaran Baida memilih untuk mengaku kalah. Tidak ada yang ingin mati. Baru sekarang mereka mengingat kembali saat kekaisaran Kalise melarikan diri tanpa perlawanan, dan hati mereka dipenuhi rasa malu. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa anggota kerajaan Kalise itu sudah tidak hidup lagi. Hari kelima turnamen Heavenly Bed berakhir tanpa hambatan. Kali ini, Zhou Weiking tidak membawa teman-temannya pergi lebih awal. Hanya ketika semua perkelahian di sore hari telah berakhir, mereka keluar dari rumah peristirahatan bersama. Berdiri di pintu masuk rumah peristirahatan, dia melihat ke arah tim pertempuran Dandun. Saat ini, anggota tim pertempuran Dandun juga telah keluar dari rumah peristirahatan, dan pandangan mereka juga tertuju pada tim pertempuran busur surgawi. Wajah Zhou Weiking menunjukkan senyum menghina, sebelum dia membuat gerakan yang buruk. Kedua tangannya diangkat ke arah tim pertempuran Dandun, tangannya mengepal, ibu jarinya berada di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kepalanya menjulur keluar, dan dia melambaikannya ke arah tim pertempuran Dandun. Yun Li berdiri di belakang Zhou Weiking, menutupi matanya. Aku tidak kenal orang ini. Pemimpin tim pertempuran Dandun menatap dingin pada tindakan Zhou Weiking, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Secara pasif, dia berkata, ayo pergi. Melihat sosok tim pertempuran Dandun yang berangkat, Zhou Weiking menurunkan tangannya, matanya menjadi serius. Dia tahu bahwa pertarungan besok akan lebih sulit daripada turnamen Heavenly Bet sebelumnya melawan tim pertempuran Dandun. Pada saat ini, anggota tim pertempuran Zhong Tian berjalan ke arah mereka, Sangguan Suer dan Sangguan Feier di depan. Mereka berhenti di depan Zhou Weiking, dan Sangguan Suer berkata dengan dingin, demi melihat Bing Er, pertarungan besok. Semua yang terbaik. Sangguan Feier terkikik, melirik Tian Er di samping Zhou Weiking, berkata, jika kamu menang besok, aku akan membiarkanmu menciumku. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan itu, anggota tim pertempuran Zhong Tian di belakangnya semua menatap dengan kaget. Melihat Zhou Weiking, tatapan mereka menjadi aneh. Di sisi lain, ekspresi Zhou Weiking sangat jelek, karena dia dengan paksa menahan rasa sakit. Tian Er mencubi titik lemah di pinggangnya dari belakang, melakukan rotasi 360 derajat. Tentu saja, kesulitan tinggi, ini mengacu pada kulit Zhou Weiking. Setelah tim pertempuran busur surgawi kembali ke hotel mereka, Zhou Weiking menginstruksikan mereka untuk beristirahat di hotel, dan tidak keluar sesuka hati. Dia juga berbicara dengan Yun Li sendirian untuk sementara waktu, sebelum pergi bersama Tian Er. Kita mau kemana hari ini? Tian Er bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia dan Zhou Weiking keluar dari hotel. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, karena tim pertempuran dan dun itu tidak mudah dihadapi, kita harus bersiap dengan baik. Ayo pergi ke Pulau Manik Surgawi. Tian Er berkata dengan heran, tapi, saya tidak memiliki pelakat untuk memasuki Pulau Manik Surgawi. Zhou Weiking berkata, itu bukan masalah. Saya pikir istana hamparan surga harus sangat tertarik dengan berita tentang atribut penghancuran. Selama kita dapat menukarnya dengan slot masuk sementara, saya pikir mereka tidak akan menolaknya. Ketika matahari terbit dari timur, membawa kehangatan dan cahaya ke kota terbesar di seluruh daratan, kota Zhong Tian, hari ke-6 Turnamen Manik Surgawi akhirnya tiba. Ini juga merupakan hari terakhir babak penyisihan. Dari empat babak penyisihan, hanya grup pertama yang belum menyelesaikan pertarungannya. Itu karena mereka memiliki satu tim lebih banyak dibandingkan dengan grup lain, dan tentu saja mereka memiliki satu putaran lagi di babak penyisihan. Namun, tidak ada yang akan menyerah untuk menonton hari ini hanya karena pertarungannya lebih sedikit. Sebaliknya, antusiasme penonton sangat tinggi. Itu karena dalam pertarungan hari ini, akan ada salah satu pertarungan terpenting, tim pertempuran busur surgawi melawan tim pertempuran dandun. Dalam Turnamen Manik Surgawi tahun ini, kedua tim ini tidak diunggulkan, tetapi tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dalam pertarungan sebelumnya, mereka menyerah pada tim pertempuran Zhong Tian, dan telah memenangkan semua pertarungan lainnya. Pertarungan hari ini akan menentukan yang terakhir dari delapan besar. Ini berarti pertarungan hari ini akan sangat intens. Bukan hanya penonton yang heboh. Bahkan tim lain yang sudah menyelesaikan pertandingannya semuanya muncul di ruang istirahat tempat kompetisi. Untuk dapat menyaksikan pertarungan yang begitu menarik, itu pasti hal yang baik bagi mereka. Dari empat tim unggulan, rumah peristirahatan tim pertempuran Baopo. Seperti yang diketahui semua orang, di belakang kekaisaran Baopo adalah Lembah Cinta dari lima tanah suci agung. Untuk Turnamen Manik Surgawi tahun ini, Lembah Cinta telah mengirimkan elit absolut mereka untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, mereka adalah yang pertama di grup dua yang maju. Ini menunjukkan bahwa lawan mereka akan menjadi tempat kedua dari grup pertama. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi pemenang pertarungan hari ini antara tim pertempuran Dan Dun dan tim pertempuran Busur Surgawi. Tim pertempuran Baopo memiliki total delapan anggota, enam anggota tim utama dan dua pengganti. Saat ini, yang duduk di ujung meja adalah seorang pria dan wanita muda, terlihat sangat intim. Kakak Sihua, apakah menurutmu tim pertempuran Busur Surgawi memiliki peluang untuk mengalahkan tim pertempuran Dan Dun? Wanita muda di kepala meja itu bertanya dengan lembut. Wanita muda ini sangat cantik, terlihat tidak lebih dari 20 tahun. Namun, mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia akan segera berusia 30 tahun. Dia memiliki nama yang indah, Lanhudi. Namun, semua orang di Lembah Cinta suka memanggilnya anggrek kupu-kupu, bunga yang sangat indah. Pria muda yang duduk di sampingnya juga memiliki alis seperti pedang, mata cerah, dan tampang-tampan. Samar-samar, ada aura dunia lain tentang dirinya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia berkata dengan ragu-ragu, sulit dikatakan. Sulit untuk dikatakan, Butterfly Orchid menatap suaminya dengan heran. Kenapa sulit mengatakan, Kedua pemimpin tim pertempuran Dandun sama-sama berada di tahap tujuh permata. Meskipun San Little Demon juga berada di tahap tujuh permata, dia masih berada di peringkat ketiga. Dari situ, bisa dilihat betapa kuatnya mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kekaisaran Tiamong benar-benar dapat mengancam Kekaisaran Dandun? Si Hua menghela nafas pelan dan berkata, Awalnya, saya juga berpikir bahwa tim pertempuran Dandun pasti akan menang. Namun setelah melihat penampilan kapten mereka kemarin, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang apa yang diandalkan oleh tim pertempuran Fei Li untuk menang. Pada saat itu, mereka memiliki master permata surgawi tiga permata, tetapi dia telah berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan setan kecil Shen dalam pertarungan mereka melawan tim pertempuran Dandun. Nama orang itu adalah Zhou Weiking. Kemarin, ketika saya kembali, saya bertanya kepada anggota tim pertempuran Zongtian tentang hal itu. Mereka memastikan bahwa orang yang berani menggunakan gerakan tangan vulgar untuk memprovokasi tim pertempuran Dandun memang Zhou Weiking. Tiga tahun, banyak hal yang bisa berubah. Khusus untuk seorang jenius, tiga tahun seringkali merupakan lompatan kualitatif. Tiga tahun lalu, dia mampu mengalahkan Shen Little Demon. Tiga tahun kemudian, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menciptakan keajaiban lagi. Hari itu, saat dia bertarung dengan Yu Yun, aku tidak bisa melihatnya. Butterfly Orchid menjulurkan lidahnya, tersenyum manis sambil berkata dengan menggoda, aku juga tidak bisa melihat menembusnya. Ketika Anda pergi mengunjungi Yu Yun dan yang lainnya, apa yang mereka katakan? Hari itu, Anda diam-diam pergi ke sana sendiri, dan ketika Anda kembali, saya lupa bertanya kepada Anda. Bab 662 Si Hua menghela nafas pelan dan berkata, Yu Yun hanya mengatakan satu kalimat kepadaku, bahwa Zhou Wei Qing adalah penyelamatnya. Butterfly Orchid terkikik dan berkata, sepertinya pertarungan hari ini akan menarik. Si Hua tersenyum pahit dan berkata, saya pikir itu tidak akan menarik sama sekali. Tidak peduli siapa yang kita hadapi di delapan besar, mereka tidak akan mudah dihadapi. Rumah Peristirahatan Tim Pertempuran Busur Surgawi Zhou Wei Qing dan yang lainnya tiba lebih awal di pagi hari. Selama dua hari terakhir, dia tidak memasang taruhan apapun. Di bawah pengaruh pejabat Kekaisaran Zongtian, peluangnya terlalu rendah, dan tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Namun, hari ini berbeda. Hari ini, pertarungan mereka dengan Tim Pertempuran Dandun bisa dikatakan menjadi sorotan sepanjang hari. Dengan demikian, hampir semua uang rakyat jelata telah digunakan untuk pertarungan ini. Selanjutnya, Tim Pertempuran Dandun jelas memiliki keunggulan absolut. Dengan demikian, bahkan dengan taruhan besar Kekaisaran Zongtian, itu tidak memengaruhi peluang pertarungan ini. Pada akhirnya, Zhou Wei Qing menempatkan semua 70 juta koin emasnya di Tim Pertempuran Busur Surgawi, dan kemungkinannya adalah 1 banding 3. Namun, untuk menghibur Kaisar Zongtian, Sangguan Tian Xin, taruhan ini tampaknya merupakan aliansi antara keluarga kerajaan dan Tim Pertempuran Busur Surgawi. Lagi pula, semua uang mereka telah ditempatkan di Tim Pertempuran Busur Surgawi. Tentu saja, ini tidak cukup untuk mempengaruhi rakyat jelata di kota Zongtian. Mereka yang bisa memasang taruhan sebesar itu pada Tim Pertempuran Dandun adalah para pejabat, pedagang, dan orang kaya lainnya. Bahkan jika rakyat jelata memasang taruhan, itu masih terbatas. Sangguan Tian Xin tidak keberatan mengambil sejumlah besar uang dari orang-orang ini. Namun, yang membuat hatinya sakit adalah setelah Tim Pertempuran Busur Surgawi memperoleh kemenangan terakhir, mereka akan dapat mengambil 200 juta koin emas lagi. Dengan jumlah uang ini, mungkin Kekaisaran Tiangong dapat hidup nyaman selama 10 tahun ke depan. Namun, Sangguan Tian Xin hanya bisa menerimanya. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke Heavenly Bad Island untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan dua kakak laki-lakinya. Dengan demikian, Sangguan Tian Xin hanya dapat memperlakukan taruhan ini sebagai kasus, seseorang tidak dapat menemukan serigala tanpa mempertaruhkan anak-anaknya, dan seseorang tidak dapat menemukan penjahat tanpa mempertaruhkan anak perempuannya. Memang, orang itu adalah seorang penjahat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencuri hati ketiga keponakannya? Setiap kali dia memikirkan hal itu, sebagai seorang paman, dia merasa sangat tertekan. Kamu harus membiarkanku bertarung di pertandingan pertama hari ini, kan? kata Yunli dengan penuh semangat. Segera, mereka akan menghadapi tim pertempuran Dandun, dan anggota tim pertempuran Busur Surgawi dipenuhi dengan semangat juang. Namun, yang mengejutkan Yunli, Zhou Weiking menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa membiarkanku bertarung di babak pertama. Dalam kompetisi hari ini, tujuan kami tidak hanya untuk menang, tetapi juga untuk tidak kehilangan anggota. Jika tidak, kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya pada Little Miss Moodle? Yunli berkata dengan sedih, lalu siapa yang akan kamu kirim? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, saya akan melakukannya sendiri. Mendengar kata-katanya, anggota tim lainnya tidak bisa tidak terkejut. Tanpa pertanyaan, Zhou Weiking adalah anggota terkuat dari tim pertempuran Zongtian. Tentu saja, ini juga karena mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Tianer. Sebagai pemimpin tim, dia sebenarnya yang pertama bertarung. Ini cukup mengejutkan siapapun. Yunli mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin belajar dari kekaisaran Baida. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, tunggu dan lihat saja. Jika kita beruntung, kita hanya perlu melakukan pertempuran yang sulit hari ini. Jika kita kurang beruntung, dengan pengaturan saya, itu hanya akan menjadi dua pertarungan yang sulit. Tianer, apakah kamu yakin tubuhmu baik-baik saja? Tianer sangat puas dengan perhatiannya, dan dia tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan, saya tidak akan bercanda tentang seorang anak. Kalimat terakhirnya di ucapkan dengan sangat lembut, dan hanya Zhou Weiking yang bisa mendengarnya. Di pagi hari, hari ke-6 babak penyisihan Turnamen Heavenly Bet secara resmi dimulai. Pertandingan pertama tim pertempuran Zongtian berakhir tanpa ketegangan, dengan lawan mereka menyerah, dan mereka secara resmi masuk delapan besar grup mereka. Adapun pertandingan kedua, puncak hari itu, akan segera dimulai. Sangguan Longyin berdiri dari mimbar. Dengan satu langkah, dia sudah berada di udara. Dengan satu langkah lagi, dia mendarat di panggung kompetisi. Pertandingan berikutnya akan menentukan tim mana yang akan menjadi yang terakhir masuk delapan besar. Pertandingan ini sangat penting, dan orang tua ini akan menjadi jurinya. Tim pertempuran Busur Surgawi, tim pertempuran Dandun, silakan masuk ke panggung. Menjelang sangguan Longyin benar-benar tampil di atas panggung sebagai juri, tidak ada yang menyangka. Adapun tim pertempuran Dandun, wajah pemimpin mereka menjadi jelek. Adapun tim pertempuran Busur Surgawi, senyum tipis muncul di wajah Zou Wei Qing. Tim pertempuran Zongtian benar-benar telah membantu mereka. Mengapa sangguan Longyin secara pribadi bertindak sebagai hakim? Dengan tingkat kultifasinya, dia dapat dengan mudah mencegah terjadinya pertumpahan darah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak akan menjadi hal yang buruk bagi tim pertempuran Busur Surgawi. Berjalan keluar dari rumah peristirahatan, Zou Wei Qing tidak berniat bermain ke galeri, berjalan menaiki tangga ke panggung. Di sisi lain panggung, perwakilan pertama dari tim pertempuran Dandun sudah melompat ke udara, mendarat di tengah panggung. Dari posisinya, dia bisa melihat Zou Wei Qing berjalan menaiki panggung selangkah demi selangkah, menampakkan wajahnya. Perwakilan pertama dari tim pertempuran Dandun sebenarnya adalah kenalan lama Zou Wei Qing, pemimpin tim pertempuran Dandun sebelumnya, Saint Little Demon. Ketika dia melihat Saint Little Demon, wajah Zou Wei Qing menyeringai lebar. Seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Zou Wei Qing sudah lama menduga bahwa tim pertempuran Dandun tidak akan meremehkan mereka, dan tentu saja mereka akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk pertandingan pertama. Namun, itu bukan pemimpin mereka. Dengan demikian, perwakilan pertama dari tim pertempuran Dandun kemungkinan besar adalah Setan Kecil Sen atau wakil pemimpin, yang memiliki status lebih tinggi darinya. Sebenarnya, Zou Wei Qing telah menebak dengan benar. Untuk pertandingan ini, tujuannya adalah untuk menangkap anggota terlemah dari tim lawan. Di babak penyisihan, selain pertandingan 2VV, setiap anggota hanya bisa bertarung satu kali. Secara alami, Zou Wei Qing ingin mengalahkan salah satu anggota terkuat dari tim lawan. Begitu dia melihat Zou Wei Qing, mata Sen Little Demon berbinar dengan dua api merah kemasan, semangat juang yang kental memancar darinya. Aura yang kuat bergegas menuju Zou Wei Qing. Zou Wei Qing tampaknya tidak terpengaruh oleh auranya, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, tidak perlu terlalu cemaskan. Nona Sen, apakah Anda takut? Sen Little Demon menatap Zou Wei Qing dengan dingin, tinjunya terkepal erat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, penghinaan yang kau bawa padaku 3 tahun lalu, aku akan mengembalikannya hari ini. Zou Wei Qing mengabaikannya, menoleh kesangguan Longyin dan membungkuh dengan hormat, Zou Wei Qing menyapa senior sangguan. Sangguan Longyin tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Zou Wei Qing menghela nafas pelan dan berkata, sangguan senior, sepertinya salah bagiku untuk membantu seseorang di turnamen sebelumnya. Jika hal yang sama terjadi lagi kali ini, dan saya tidak memberikan muka, tolong jangan salahkan saya. Sangguan Longyin tersenyum tipis dan berkata, aku berhutang budi padamu. Hanya Zou Wei Qing yang bisa memahami kata-katanya. Wajah Sen Little Demon sedikit kosong. Jelas, sangguan Longyin sudah tahu bahwa Zou Wei Qing dan Tianher pergi untuk menyembuhkan Yu Yun. Itu juga karena master istana penyimpanan keterampilan Zong Tian sangat tidak puas dengan tim pertempuran Dandun. Sebelumnya, ketika Anda diracuni, saya turun tangan, dan mereka menyembuhkan Anda. Namun, Anda menolak untuk menyembuhkan Yu Yun. Sangguan Longyin secara alami akan mengingat masalah ini secara mendalam. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Toh, prosedur turnamen tetap harus diikuti. Zou Wei Qing menyeringai, menatap Sen Little Demon dengan jahat sambil berkata, Tim Pertempuran Busur Surgawi, Zou Wei Qing. Setan kecil Sen memelototinya dengan dingin dan berkata, Tim Pertempuran Dandun, Setan kecil Sen. Saat sangguan Longyin hendak mengumumkan dimulainya pertarungan, Zou Wei Qing tiba-tiba menyelah, sangguan senior, ada sesuatu yang perlu saya klarifikasi sebelum kita memulai pertarungan. Apa itu? Sangguan Longyin melihat ekspresi serius Zou Wei Qing, dan jantungnya berdetak kencang. Orang ini, semakin serius dia, semakin licik dia. Sebelumnya, di Heaven's Expansive Palace, dia sudah seperti ini saat menghadapi First Palace Master. Pada akhirnya, apa itu teknik dewa abadi darinya? Zou Wei Qing berkata, Turnamen Manik Surgawi kita tidak melarang terbangkan. Selama saya tidak melebihi area tegak lurus panggung, tidak apa-apa. Sangguan Longyin menganggup dan berkata, memang. Zou Wei Qing tersenyum pada Sen Little Demon, memperlihatkan gigi putihnya. Kalau begitu aku tidak punya masalah dengan itu. Sen Little Demon tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, Sangguan Longyin telah mengumumkan dimulainya pertarungan. Asteris Bang Asteris hampir seketika, api merah kemasan menyembur keluar dari tubuh Sen Little Demon. Permata elementalnya adalah atribut cahaya dan api, dan segera setelah pertarungan dimulai, dia menggunakan Light Sane Flame yang terbentuk dari perpaduan kedua atributnya. Pada saat yang sama, ketujuh peralatan konsolidasi muncul, dan tekanan kuat serta panas dari api menyebabkan seluruh panggung berubah menjadi lautan api. Tiga tahun lalu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sekarang, tiga tahun kemudian, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Akui saja kekalahan, jangan sampai nanti kalah dengan cara yang jelek. Zou Wei Qing berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali, tetapi Light Sane Flame yang terbakar tidak dapat mencapai tiga cidarinya. Saint Little Demon menatap Zou Wei Qing dengan dingin, peralatan konsolidasinya diwarnai merah kemasan, dan niat membunuh yang kuat muncul darinya. Pergi ke neraka. Light Sane Flame yang masif bergabung menjadi Phoenix Api, menerkam ke arah Zou Wei Qing dalam hirup pikuk. Namun, pada saat itu, dia kehilangan Zou Wei Qing. Lampu perak menyala, dan Zou Wei Qing muncul di udara, sekitar 10 meter dari tanah. Itu adalah skill bling. Pada saat yang sama, dia menekan telapak tangannya ke bawah, mengaktifkan Silver Emperor Lightning Purse. Namun, dia tidak menyerang Saint Little Demon, malah melompat ke udara. Bab 663. Pada saat itu, sepasang sayap besar terbentang dari punggung Zou Wei Qing, mengepak dengan tiba-tiba, mendorongnya ke depan seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 100 meter di udara. Melihat ke bawah dari 100 meter, Saint Little Demon hanyalah sebuah titik hitam seukuran semut. Zou Wei Qing melebarkan sayapnya, berhenti begitu saja. Tawa menyeramkan terdengar dari langit saat dia berkata, Ayo, datang dan pukul aku. Dapatkah Anda bahkan menghubungi saya? Serangan Saint Little Demon meleset, dan saat dia menoleh ke belakang, Zou Wei Qing sudah berada di udara. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai. Terakhir kali dia melihat Zou Wei Qing, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Terlebih lagi, pada saat itu, dia sudah mengumpulkan semua peralatan konsolidasinya. Bahkan jika tingkat kultivasinya berada pada tahap 6 permata, itu masih belum cukup baginya untuk mengkonsolidasikan sayap. Bagaimana dia mendapatkan sayap itu? Zou Wei Qing tidak peduli apa yang dipikirkan Saint Little Demon, dengan santai melepaskan busur tuannya sambil bergumam pada dirinya sendiri, hanya menembak sasaran langsung, tidak ada tantangan sama sekali. Gumamannya sedikit keras, dan seluruh penonton bisa mendengarnya dengan jelas. Consolidated wings jarang dipilih oleh Heavenly Batmaster, lagi pula, itu akan memengaruhi kemampuan bertarung mereka. Hanya Master Permata Fisik yang lebih cenderung memilih. Dalam turnamen Manik Surgawi tahun ini, ini adalah pertama kalinya Master Manik Surgawi bersayap muncul, dan itu membuka mata banyak penonton. Peluit yang menusuk telinga terdengar di udara, dan Zou Wei Qing telah menembakkan panah ke arah Saint Little Demon. Saint Little Demon mendengus marah, dan tinjunya meninju. Dengan ledakan keras, panah energi itu hancur berkeping-keping. Zou Wei Qing menyeringai dan berkata, silakan dan blokir, mari kita lihat berapa banyak anak panah saya yang dapat Anda blokir. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat overload bow di tangannya, melepaskan teknik panah api cepat, seperti kucing bermain dengan tikus saat menembak ke arah Saint Little Demon. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Zong Tian, Sangguan Fiyar tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa menahan diri. Orang ini terlalu jahat, sebenarnya datang dengan trik kotor seperti itu. Kak, bagaimana jika dia menggunakan trik yang sama terhadapmu? Untungnya, dia mengaku kalah. Sangguan Fiyar berkata dengan putus asa, bukankah kami masih memilikimu? Selain itu, dengan mengandalkan niat pedang, saya bisa terbang untuk sementara. Sangguan Fiyar terkikik dan berkata, meski begitu, kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya kan? Busur dan anak panahnya akurat dari jarak seribu meter. Awalnya, ketika dia pertama kali mendirikan batalion tanpa tanding, dia sudah membuat rencana seperti itu. Sungguh orang jahat. Sementara sangguan Fiyar tertawa, San Little Demon hendak meledak dalam kemarahan. Jika Zhou Wei King menghadapinya secara langsung, mereka berdua akan bertukar jurus pamungkas. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, itu akan menjadi kerugian yang memuaskan. Namun, dalam situasi saat ini, Zhou Wei King sudah dalam posisi tak terkalahkan di udara. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak energi surgawi Zhou Wei King yang terkuras, dia tahu bahwa itu sangat menguras tenaganya. Ini karena dia tidak tahu bahwa panah Zhou Wei King mengandung skill. Saat itu, penatua tingkat Raja Surgawi neraka darah merah disergap oleh keterampilan memanah Zhou Wei King yang saleh dan kehilangan satu lengan. Bagaimana dia bisa ceroboh? Dalam situasi seperti itu, energi langitnya akan sangat terkuras, jauh lebih banyak daripada Zhou Wei King. Bajingan, jika kamu memiliki kemampuan, turun dan lawan aku. San Little Demon meraung marah ke arah langit. Zhou Wei King memutar matanya dan berkata, apakah kamu idiot? Saya pasti akan menang, mengapa saya harus melawan Anda secara langsung? Apa gunanya? Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah. Bajingan, bajingan. Awalnya, setan kecil San sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Zhou Wei King, dan sekarang dia telah dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan olehnya, bagaimana dia bisa menerimanya. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata San Little Demon bersinar dengan cahaya ungu yang pekat. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengangkat telapak tangannya ke arah langit. Seketika, api merah keemasan di atas panggung naik, membentuk tiang api besar. Selain energi asli dari cahaya api suci, ada juga aura kegilaan yang kental. Sangguan Longin berdiri di sudut panggung, dan dia bisa dengan jelas merasakan gema energi yang menakutkan. Dia berpikir, atribut penghancur itu lagi. Namun, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Zhou Wei King. Sebelumnya, ketika dia hanya berada di tingkat kultifasi tiga permata, dia sudah bisa menghadapi setan kecil Sen, apalagi sekarang dia berada di puncak tahap Zun. Di tengah udara, bibir Zhou Wei King membentuk senyum dingin. Meskipun jaraknya 100 meter dari tanah, dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat cahaya ungu terang di mata Sen Little Demon. Atribut penghancur, ayolah, biarkan aku merasakannya. Terdengar teriakan melengking. Setan kecil Sen telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui, dan burung Phoenix yang berapi-api dengan lebar sayap hampir 10 kaki telah mengembun di atas tubuhnya. Zhou Wei King menembakkan beberapa anak panah untuk menguji air, tapi bahkan sebelum mereka bisa mendekati Phoenix api yang aneh, mereka menghilang ke dalam kehampaan. Meskipun Phoenix api tidak berukuran besar, bahkan lebih kecil dari serangan pertama Sen Little Demon pada Zhou Wei King, siapapun yang memiliki mata dapat melihat betapa menakutkannya itu. Di belakang Sen Little Demon, gambar Fire Phoenix berwarna merah tua muncul. Ini jelas merupakan keterampilan dengan gambar keterampilan surgawi. Melihat gambar itu, Zhou Wei King tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Ini adalah perasaan yang diberikan kepadanya oleh persepsi S dingin yang ditingkatkan setelah memasuki transformasi naga harimau. Perasaan ini memberitahunya bahwa skill yang digunakan Sen Little Demon ini tidak berguna melawan benturan gambar keterampilan surgawi. Dengan kata lain, bahkan jika dia menggunakan skill dengan gambar skill surgawi, dia tidak akan bisa mengganggu skill Sen Little Demon. Mungkinkah karena atribut kehancuran? Atribut penghancuran ini tampaknya jauh lebih dari sekadar atribut Sen asli, atau bahkan atribut Fusion. Energi Phoenix api yang berkumpul di atas Sen Little Demon tampaknya memiliki bentuk padat. Setiap bulunya jernih dan berbeda, seluruh tubuhnya berwarna merah kemasan, menyebabkan udara di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Yang paling menarik perhatian Zhou Wei King adalah Fire Phoenix ini memiliki sepasang mata umu cerah, hampir seperti hidup. Saat skill ini dibentuk, Sen Little Demon tampaknya memiliki aura aneh di sekelilingnya, dan bahkan panggung di bawahnya pun tampak tenggelam. Lebih tepatnya, itu meleleh. Sedangkan untuk Sen Little Demon sendiri, wajahnya menjadi pucat. Bahkan dengan energi surgawi tujuh permatanya, sangat melelahkan baginya untuk mempertahankan keterampilan ini. Asterisk puu asterisk tiba-tiba, Sen Little Demon memuntahkan seteguk api darah dari mulutnya. Memang, api darah. Ketika api darah mendarat di Destruction Fire Phoenix di depannya, seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Pada saat yang sama, Phoenix api juga berubah seketika, tubuh merah emasnya berubah menjadi merah darah, menyusut sekali lagi hingga hanya setengah dari ukuran aslinya. Namun, seluruh tubuhnya tampak mengeras, seolah-olah telah diukir dari kristal. Pergilah ke neraka, Zhou Wei King. Penghancuran api Phoenix, bakar langit dan hancurkan bumi. Phoenix api penghancur, yang telah berubah menjadi merah darah, benar-benar mengeluarkan teriakan Phoenix resonan sebelum menyerang Zhou Wei King di udara. Mata sangguan Long Yin dipenuhi dengan keterkejutan. Apa gadis ini sudah gila? Apa yang dia keluarkan dalam nafas terakhirnya bukan hanya api natalnya, tetapi juga esensi darah natalnya. Meskipun serangannya kuat, butuh setidaknya satu tahun baginya untuk pulih. Itu seperti membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus anak buahnya sendiri. Dari situ, orang bisa melihat seberapa besar kebenciannya terhadap Zhou Wei King. Di tengah udara, ekspresi Zhou Wei King berubah drastis. Destruction Fire Phoenix telah menguncinya, dan dia tentu saja adalah orang yang memiliki kesan terdalam dari skill yang menakutkan ini. Wanita gila ini, aku, ayahmu, tidak melompat ke sumur bersama anaknya, apakah perlu untuk ini? Zhou Wei King mengutuk dalam hati, tapi dia tidak berani ragu. Pada saat itu, sayap di belakang punggungnya mengepak dengan keras, mendorongnya lebih tinggi ke udara. Tentu saja, dia tidak melakukan ini untuk menghabiskan energi Fire Phoenix. Karena itu tidak mungkin. Destruction Fire Phoenix telah dipelihara oleh natal api dan esensi darah San Little Demon, dan itu hampir seperti makhluk hidup sendiri. Jika tidak mencapai tujuannya, ia tidak akan menyerah. Selain itu, energinya benar-benar terkandung, dan masih menyerap energi atribut api di udara, dan tidak mungkin habis. Peningkatan ketinggian Zhou Wei King yang tiba-tiba hanya untuk mengulur waktu. Cahaya putih keperakan menyala di mata Zhou Wei King, dan tangannya terentang di sampingnya. Tangan kirinya menjadi perak, dan tangan kanannya menjadi hijau. Atribut angin tebal energi surgawi dan atribut spasial energi surgawi berkumpul di sekitar tangannya, mengompresnya. Kecepatan terbang Zhou Wei King sangat cepat, tapi tangannya bergerak sangat lambat, perlahan bergabung bersama di depannya. Destruction Fire Phoenix sangat cepat, dan kemanapun ia lewat, ia meninggalkan sobekan hitam pekat di udara. Meskipun air mata itu sembuh dengan sendirinya saat lewat, tapi Phoenix api penghancur dengan ekor api di belakangnya terlalu mengejutkan. Akhirnya, tangan Zhou Wei King saling menggenggam, dan pada saat itu, pemandangan aneh terjadi. Di tengah udara, seluruh tubuh Zhou Wei King meledak dengan aura aneh, cahaya perak hijau tebal membentuk bola cahaya besar di depan dadanya. Pada saat yang sama, cahaya perak redup muncul di belakang punggung Zhou Wei King. Itu tampak seperti burung, tetapi dibandingkan dengan Destruction Fire Phoenix, itu jauh lebih kecil. Selain itu, karena Zhou Wei King begitu tinggi di udara, sangat sedikit orang yang bisa melihat dengan jelas burung apa itu. Tentu saja, Sangguan Longin bukan salah satu dari mereka, dan dia berseru kaget di dalam hatinya, kaisar perak. Benda di belakang punggung Zhou Wei King itu sebenarnya adalah kaisar perak. Bahkan jika gambar ilusi naga muncul di belakang Zhou Wei King, dia tidak akan terlalu terkejut. Lagi pula, naga adalah Heavenly God Tier Heavenly Beast, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki Heavenly Skill Image. Namun, kaisar perak hanyalah Heavenly King Stage Heavenly Beast. Dia belum pernah mendengar tentang kaisar perak yang memiliki keterampilan yang dapat melahirkan gambar keterampilan surgawi. Sebagai master istana dari istana penyimpanan keterampilan Zhong Tian, Sangguan Longin sangat akrab dengan semua jenis keterampilan penyimpanan keterampilan. Nyatanya, di seluruh daratan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lebih baik darinya dalam aspek ini. Apa, apa yang terjadi? Hati Sangguan Longin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa lagi mengerti apa yang sedang dilakukan Zhou Wei King. Bab 664 Sosok ilusi perak di belakang Zhou Wei King melayang ke depan, menyatu dengan cahaya hijau perak di tangan Zhou Wei King. Penggabungan inilah yang menyebabkan cahaya perak di tangan Zhou Wei King melonjak hebat, berubah dengan aneh. Saat tangannya terkepal, bola cahaya hijau perak itu tampak hidup. Di tengah getaran keras, seluruh tubuh Zhou Wei King meledak dengan cahaya hijau perak cemerlang. Namun, tidak ada yang bisa melihat bahwa matanya berubah menjadi putih keperakan di udara. Lengan Zhou Wei King tiba-tiba bergetar, dan tangannya yang tergenggam perlahan terbuka. Seekor burung perak kecil tiba-tiba muncul dari udara tipis di depannya. Kaisar perak, dengan status dan kekuatan Sangguan Longin, ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Zhou Wei King, dia hanya bisa berseru kaget. Apa yang telah dilakukan Zhou Wei King telah sepenuhnya membalikkan semua yang dia tahu. Dia benar-benar menggunakan energi langitnya sendiri untuk membentuk kaisar perak. Hal yang paling menakutkan adalah kaisar perak ini bukan hanya bentuk fisik yang sederhana. Begitu muncul, dengan indranya yang kuat, Sangguan Longin dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidup yang kuat yang berasal darinya, jauh lebih kuat daripada Phoenix Api Penghancur. Jika ada perbedaan antara kaisar perak bentuk energi ini dan kaisar perak asli, itu akan menjadi warna matanya. Kaisar perak adalah Heavenly King Stage Heavenly Beast, dan matanya berwarna merah. Namun, yang dibentuk Zhou Wei King memiliki mata putih keperakan. Dibandingkan dengan kaisar perak yang asli, kaisar perak berbentuk energi ini tampaknya memiliki aura kesucian dan kesucian. Pergi, Zhou Wei King berteriak rendah, tangan kanannya menunjuk ke bawah. Kaisar perak di depannya mengeluarkan teriakan yang jelas, dan seperti sambaran petir perak, itu melesat ke arah Phoenix Api Penghancur yang beberapa kali ukurannya. Bahkan Sangguan Longin tidak tahu apa kemampuan Zhou Wei King, apalagi yang lain. Dari awal hingga sekarang, pertarungan antara Zhou Wei King dan San Little Demon hanya berlangsung dalam waktu singkat. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah pertarungan paling menarik dari seluruh turnamen permata surgawi, setidaknya sejauh ini. Keterampilan yang mereka berdua keluarkan jauh di atas keterampilan tersimpan biasa, dan kekuatan yang mereka tunjukkan jelas tidak sesederhana 7 atau 6 permata yang mereka tunjukkan di permukaan. Senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei King, menyebabkan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan nakal. Dia ingin memaksa San Little Demon untuk melepaskan atribut penghancurannya. Jika dia tidak melakukannya, bagaimana dia bisa merasakan misteri yang terkandung dalam atribut penghancuran? Cahaya dan api, dapatkah kedua atribut ini bermutasi menjadi atribut penghancur? Zhou Wei King tidak percaya apapun yang dikatakannya. Bahkan jika keduanya digabungkan, kedua atribut ini adil dan terhormat. Bagaimana bisa ada aura destruktif yang begitu mengerikan? Apa keterampilan terkuat Kaisar Perak? Tanpa diragukan lagi, itu adalah perpaduan dari Spatial Ren dan Silver Emperor Wing slash Silver Emperor Spatial Ren. Pada saat ini, Kaisar Perak menukik turun dari langit, melepaskan keterampilan yang begitu kuat, berubah menjadi cahaya hijau perak yang menyilaukan saat berbenturan dengan Phoenix api penghancur. Asteris ses-astris suara aneh terdengar, seolah-olah besi solder yang membara telah disiram dengan seember air es. Di tengah udara, cahaya meredup, seolah-olah dalam sekejap itu, bahkan cahaya matahari pun dipadamkan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya perak telah menembus bagian atas kepala Destruction Fire Phoenix. Itu benar-benar menembus tubuh Destruction Fire Phoenix dan bergegas ke bawah. Dimanapun itu lewat, tubuh Destruction Fire Phoenix hancur, dan tubuh hijau perak itu juga menyusut saat meluncur ke bawah. Tidak ada ledakan keras, tetapi gema energi yang menakutkan di langit dapat dengan jelas dirasakan oleh Master Bet Surgawi. Banyak dari mereka bersuka cita karena tabrakan itu terjadi di udara. Jika itu di tanah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Penciptaan Zou Wei Qing telah menggunakan atribut penciptaan Saint Energy, dengan biaya lima tetes Saint Energy, untuk melepaskan pemotongan tata ruang Kaisar Perak, menciptakan Kaisar Perak. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari keterampilan Malaikat Neraka, dan dia telah mencobanya berulang kali. Tanpa pertanyaan, kekuatan skill ini jauh melampaui Silver Emperor Spatial Ren selas miliknya sendiri. Dengan Saint Energy, aura Destruction benar-benar ditekan. Sepotong energi spiritual Zou Wei Qing terkandung di dalam Kaisar Perak, dan dengan demikian, dia dapat dengan jelas merasakan gema energi atribut penghancur di dalam Phoenix Api Penghancur. Dia menemukan bahwa energi atribut penghancur tampaknya memiliki efek disintegrasi yang gila pada atribut apapun. Hanya Saint Atribute yang tampaknya mampu menahan disintegrasi yang begitu gila, tetapi itu tidak akan bisa menang. Namun, saat berhadapan dengan Saint Energy, atribut penghancuran sama sekali tidak berdaya. Itu menghancurkan, sementara Saint Energy menciptakan, dan keduanya tidak berada pada level yang sama. Dari efek visual, ketika cahaya hijau perak akhirnya menembus Phoenix Api Penghancur dan menghilang, Phoenix Api Penghancur tampaknya telah diiris menjadi dua, sebelum benar-benar runtuh. Hanya Zou Wei Qing yang dapat merasakan bahwa dalam hal energi murni, Kaisar Peraknya bukan tandingan Phoenix Api Penghancur. Alasan kenapa dia bisa menghancurkannya adalah karena inti dari Destruction Fire Phoenix. Energi atribut penghancuran telah dicairkan oleh Saint Energy Creation miliknya. Tanpa inti, Phoenix Api Penghancur telah kehilangan jiwanya, dan kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Dalam tabrakan yang mengerikan itu, dua keterampilan yang kuat telah menghilang begitu saja. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah Saint Little Dimon pucat saat dia berbaring di atas panggung, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa ini nyata. Karena tubuhnya yang lemah, dia tidak melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Zou Wei King. Yang dia lihat hanyalah kilatan cahaya perak, dan Phoenix Api Penghancur miliknya menghilang sepenuhnya. Saat Phoenix Api Penghancur mengandung esensi darah dan api natal miliknya, ketika itu menghilang, setan kecil Saint mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Ketika dia menggunakan skill ini, tujuannya adalah untuk melukai Zou Wei King. Di matanya, bagaimanapun juga, Zou Wei King tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu darinya. Selama tiga tahun terakhir, dia telah berlatih keras setiap hari. Di antara generasi muda, dia adalah salah satu dari tiga orang yang memiliki atribut kehancuran. Untuk mendapatkan atribut kehancuran ini, dia telah banyak berkorban. Dia sangat menderita. Dia telah bekerja sangat keras untuk berhasil. Selama turnamen manik surgawi ini, dia tidak menyangka akan bertemu Zou Wei King. Namun, ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan kebencian di hatinya. Itulah mengapa dia menggunakan skill yang menakutkan di atas panggung. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh Zou Wei King. Dapat dikatakan bahwa kerja keras Saint Little Demon selama tiga tahun semuanya telah berubah menjadi Phoenix Api Penghancur. Namun, semua itu dengan mudah dikalahkan oleh Zou Wei King. Saint Little Demon berjuang untuk berdiri, giginya terkatup. Dia mengangkat tangannya lagi. Dia tidak puas. Dia tidak puas. Bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya, dia ingin menghancurkan Zou Wei King sepenuhnya. Cukup, suara dingin terdengar. Setelah itu, suara itu berkata dengan suara rendah. Sangguan senior, sekte dan dun kami mengakui kekalahan untuk putaran pertama. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh turun dari bawah panggung seperti sambaran petir. Dia meraih pinggang Saint Little Demon dan membawanya ke bawah panggung. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku belum kalah, dia pasti anak panah di akhir penerbangannya. Bro Feng, saya tidak puas. Biarkan aku membunuhnya. Tenang. Orang yang menarik Saint Little Demon ke bawah panggung adalah pemimpin tim pertempuran dandun, pemuda dengan ekspresi dingin. Tanpa ragu, dia menamparkan Saint Little Demon sebelum menariknya ke pelukannya. Penghinaanmu, aku akan membalas dendam untukmu. Namun, Anda harus hidup. Anda telah menderita kerugian besar, dan jika Anda terus berjuang, Anda pasti akan mati. Sejak kamu menikah denganku, tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menempatkan Saint Little Demon di kursi di rumah peristirahatan. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melihat Zhou Weiking turun dari langit ke atas panggung. Namanya adalah Tian Feng, generasi muda sebenarnya dari Neraka Merah Darah, dan putra dari Master Neraka Merah Darah. Sedangkan untuk Saint Little Demon, dia adalah putri kerajaan dandun. Meskipun statusnya di Neraka Merah Darah tidak rendah, tapi dibandingkan dengan Tian Feng, masih jauh dari itu. Untuk turnamen Heavenly Bet tahun ini, Tian Feng secara pribadi memimpin tim, dan dapat dikatakan bahwa dia bertekad untuk menang. Secara alami, Tian Feng telah mendengar tentang apa yang terjadi di turnamen sebelumnya dari Saint Little Demon. Kali ini, mereka sekali lagi bertemu dengan tim pertempuran yang dipimpin oleh Zhou Weiking. Meskipun Tian Feng selalu tenang dan terkumpul, semangat bersaing di hatinya lebih kuat daripada orang lain. Zhou Weiking berdiri di atas panggung, melihat ke arah rumah peristirahatan tim pertempuran dandun. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, tim pertempuran dandun memiliki darah merah neraka sebagai dukungan mereka, dan saya mengira bahwa semangat juang Anda tidak buruk. Siapa yang mengira bahwa Anda akan mengakui kekalahan dengan begitu mudah, betapa mengecewakannya. Bro, biarkan aku naik untuk putaran kedua. Biarkan saya membalas dendam untuk adik ipar. Orang yang berbicara adalah Tian Ma, yang selama ini duduk di bawah Tian Feng. Adik laki-laki Tian Feng, dan kekuatannya bahkan di atas setan kecil Shen. Jelas, dia sangat marah dengan Zhou Weiking. Tian Feng menatap Zhou Weiking di atas panggung, seolah-olah dia tidak mau repot untuk berbicara dengannya. Menganggup pada Tian Ma, dia berkata, kamu harus menang, kamu tidak boleh kalah. Tian Ma menganggup, dan tanpa menunggu Zhou Weiking meninggalkan panggung, dia terbang ke atas panggung dalam sekejap. Tian Feng menyeringai dingin di dalam hatinya. Zhou Weiking, Anda hanya satu orang, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan kemajuan tim pertempuran Dandun saya? Dalam pertarungan 2v2 nanti, saya akan memastikan Anda tetap berada di panggung ini selamanya. Di matanya, satu-satunya orang di tim pertempuran busur surgawi yang bisa menarik perhatiannya adalah Zhou Weiking, dan dia sudah lama mengabaikan sisanya. Mereka telah kalah di babak pertama, dan tim pertempuran Dandun tidak mampu untuk kalah di babak kedua. Kebanggaannya tidak akan membiarkan tim pertempuran Dandun tertinggal 0 banding 2. Terlebih lagi, Zhou Weiking telah bertarung, dan di matanya, dia dan adik laki-lakinya Tian Ma pasti akan memenangkan 1v1. Adapun pertarungan 2vv, secara alami tidak mungkin mereka kalah. Dengan demikian, meskipun pertarungan Zhou Weiking di babak pertama mengejutkannya, di matanya, pertarungan ini masih akan berakhir dengan pertarungan 3 banding 1. Begitu Tian Ma melangkah ke atas panggung, sepasang sayap terbentang dari punggungnya. Sayapnya berbeda dari sayap Zhou Weiking, terlihat jauh lebih tipis dan lebih tipis, lebih mirip sepasang sayap kelelawar. Ujung sayapnya sangat tajam, seolah-olah ada paku tulang, dan seluruh sayapnya sangat tajam. Menatap Zhou Weiking dengan dingin, yang bersiap untuk meninggalkan panggung, Tian Ma berkata dengan dingin, jika bukan karena aturan turnamen yang tidak mengizinkan pertarungan berturut-turut, aku akan membunuhmu. Zhou Weiking menatapnya dengan senyum hangat di wajahnya, tapi kata-katanya menyebalkan. Aku sangat takut, kenapa kamu tidak menggigitku? Oh tidak, orang sepertimu, pasti ada kuman di tubuhmu. Nanti, saya akan memberi anda kura-kura, dan anda bisa mengunyahnya perlahan untuk bersenang-senang. Bajingan, Tian Ma sangat marah, dan dalam sekejap dia menerkam ke arah Zhou Weiking. Namun, yang menunggunya adalah penghalang energi surgawi yang tebal. Sangguan Longin berdiri tidak jauh dari sana, wajahnya serius saat dia berkata, kamu tidak diizinkan untuk melanggar aturan turnamen. Tim pertempuran busur surgawi, kirim anggota keduamu. Iya, senior sangguan. Zhou Weiking setuju dengan patuh, tetapi pada saat yang sama dia memberi Tian Ma jari tengah sebelum melayang ke bawah panggung. Tian Feng dan Tian Ma, kedua bersaudara ini adalah pemimpin sejati dari generasi muda neraka merah darah, seperti sangguan Sue Er dan Zhan Lingtian di Istana Hamparan Surga, atau Tian Er dan Gu Yingbing di Gunung Salju Surgawi. Sejak dia masih muda, dia telah berlatih keras, dan tidak banyak keluar. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Seketika, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Namun, dengan sangguan Long Yin menahannya, dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Kembali ke rumah peristirahatan mereka, Zhou Weiking menatap Ma Kun, dan Ma Kun memberinya senyum pahit. Bahkan tanpa mengenakan peerless heavy armor, dia melompat dan mendarat di atas panggung. Duduk di samping, Yun Li bergumam, Aku telah memutuskan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyinggung perasaanmu. Kamu terlalu jahat. Zhou Weiking berkata dengan polos, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Siapa yang meminta kekaisaran Dandun begitu mendominasi di selatan, dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan kekaisaran Baida? Melawan musuh kita, kita harus seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, tidak menunjukkan belas kasihan. Sosok jangkung Ma Kun sudah berkali-kali muncul di atas panggung. Dari segi penampilan, dia dan Kiki mungkin adalah dua anggota tim pertempuran busur surgawi yang paling banyak tampil. Hampir setiap pertarungan diberikan. Melihat Ma Kun muncul, sangguan Longin hanya bisa sedikit mengernyitkan alisnya. Sebagai seseorang yang sangat peduli dengan tim pertempuran busur surgawi, dia secara alami tahu tingkat kultifasi orang besar di depannya ini. Meskipun dia telah membunuh pemimpin tim pertempuran Baida hari itu, bukan berarti dia memiliki kekuatan seperti itu. Mungkin potensi orang besar ini tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Tian Ma di depannya ini, perbedaannya terlalu besar. Pada saat yang sama dia melepaskan sayapnya, Tian Ma juga mengungkapkan permata surgawinya. Tujuh pasang, master permata surgawi panggung Song tingkat rendah. Selain itu, dengan kekuatan sangguan Longin, dia bisa merasakan bahwa Tian Ma sudah berada di tahap akhir dari tahap tujuh permata, tidak jauh dari tahap delapan permata. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Selain itu, permata fisiknya adalah agility, sedangkan permata elementalnya adalah alexandrite. Itu berarti dia memiliki setidaknya dua atribut. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin hanya Makun empat permata yang cocok untuknya. Namun, aturannya adalah aturannya. Karena tim pertempuran busur surgawi telah mengirim Makun, sangguan Longin secara alami tidak dapat mengizinkan tim pertempuran busur surgawi untuk mengubah anggota mereka. Dengan suara serius, dia berkata, Kedua belah pihak, laporkan nama kalian. Makun berkata dengan santai, Tim pertempuran busur surgawi, Makun. Mata dingin Tianma dipenuhi dengan cahaya haus darah. Tim pertempuran Dandun, Tianma. Saat sangguan Longin hendak mengumumkan dimulainya pertarungan, Makun tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar pertarungan dihentikan. Sangguan senior, tunggu sebentar, ada yang ingin aku katakan. Sangguan Longin berkata, apakah itu ada hubungannya dengan pertarungan? Makun tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja ada hubungannya dengan itu. Sangguan Longin menganggup dan berkata, Baiklah kalau begitu, bicaralah dengan cepat. Makun membungkuk dengan hormat kepada sangguan Longin sebagai ucapan terima kasih, sebelum mengalihkan pandangannya ke Tianma. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak dimengerti oleh sangguan Longin dan Tianma, meletakkan tangannya di pinggul dan menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, suara Makun terdengar seperti rentetan meriam di atas panggung. Suaranya sangat keras sehingga semua anggota lain di rumah peristirahatan dapat mendengarnya dengan jelas. Namamu Tianmakan, kenapa kamu tidak dipanggil Stalion? Lihatlah dirimu, tampan, ramah tamah, ramah tamah, anggun, menawan, semua orang mencintaimu, bunga mekar saat melihatmu. Anda harus menjadi salah satu sampah ras manusia, binatang buas di antara binatang buas. Lebih jauh lagi, berdasarkan pengamatan saya, Anda pasti kekurangan kalsium sejak kecil, kurang kasih sayang ketika besar nanti, nenek Anda tidak menyayangi Anda, paman Anda tidak menyayangi Anda. Muka kirimu minta ditampar, muka kananmu minta ditendang. Keledai menendang keledai, babi menginjak babi. Anda lahir di tahun ketimun, minta tamparan. Anda lahir di tahun kenari, meminta pemukulan. Lihat, wajah kecilmu sangat kurus, kamu bahkan tidak terlihat seperti babi. Jika saya melemparkan Anda ke jamban, jamban akan muntah. Jika saya melemparkan Anda ke celah spasial, celah spasial akan meledak dengan sendirinya. Lihatlah dirimu, guru agung ini mengajarimu cara menggunakan pedang, dan kamu belajar cara menggunakan pedang, tetapi kamu tidak belajar cara menggunakan pedang atas, tetapi memilih pedang yang lebih rendah. Ada begitu banyak jurus pedang yang lebih rendah, tetapi Anda memilih untuk mempelajari pedang mabuk. Kamu tidak mempelajari pedang emas, tapi pedang perak. Pada akhirnya, kamu menguasai pedang perak mabuk. Saya memberi Anda pedang abadi, tetapi Anda tidak menginginkannya. Aku memberimu dewa pedang, tetapi kamu tidak ingin menjadi manusia pedang. Sungguh, mengapa Anda harus melakukan itu? Anda terlihat sangat kreatif, dan Anda hidup dengan sangat berani. Tapi kenapa kamu menggunakan pantatmu untuk menutupi wajahmu? Saya ingin melihat Anda, tetapi mengapa Anda membenamkan wajah Anda di pantat Anda? Oh, maaf, aku tidak tahu itu wajahmu. Lalu kemana perginya bokongmu? Mengapa pantatmu begitu merah? Apakah Anda lahir di tahun monyet? Seseorang murah seumur hidup, babi murah dengan pisau. Anda membuang-buang udara saat Anda masih hidup, membuang-buang tanah saat Anda mati, membuang-buang emas di rumah. Mengapa Anda harus melakukan itu? Anda mungkin juga mengencingi diri sendiri dan menenggelamkan diri. Setelah menyelesaikan pidatonya yang panjang, Makun tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak terengah-engah sekarang, dan wajahnya merah karena menahannya. Tapi dia membusungkan dadanya, dan berbicara dengan tatapan lurus. Melihatnya, dia hanyalah seorang pahlawan yang ingin membersihkan dunia dari kejahatan, dan membawa kedamaian bagi orang-orang. Setelah mengatakan ini, dia menatap sangguan Longyin dan Tianma yang benar-benar terpana. Dia menganggup ke sangguan Longyin dan berkata dengan suara yang dalam, Aku mengaku kalah. Kemudian, dia dengan percaya diri dan tenang mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan berbalik untuk pergi. Kata-kata Makun seperti rangkaian bola meriam, dan kecepatan bicaranya sangat cepat. Kapan Tianma pernah melihat orang yang berbicara seperti itu? Pada saat dia sadar kembali, pikirannya sudah dipenuhi dengan kekacauan yang telah dibuat oleh Makun. Apa kerajaannya? Mengutuk tanpa menggunakan vulgar adalah ranahnya. Dalam pidato panjang Makun, tidak ada satu katapun yang vulgar, tetapi tidak ada satu katapun yang vulgar. Bajingan, Tianma tidak tahu bagaimana memarahi orang, dia benar-benar tidak tahu. Sejak muda, dia dibesarkan di Tanah Suci. Siapa yang berani memarahi orang di Tanah Suci? Selain itu, itu tepat di depannya. Pada saat dia sadar kembali, dia sangat marah sehingga dia merasa paru-parunya akan meledak. Api merah kemasan pekat dengan semburat ungu cerah melesat menuju Makun dengan hiru pikuk. Asteris kotoran. Penghalang energi surgawi yang tebal muncul sekali lagi, dengan paksa memblokir serangan Tianma. Tidak peduli seberapa kuat atribut penghancuran Tianma, celah antara tahap Zhong dan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia lewati. Sebenarnya, ketika sangguan Longyin menghalanginya, matanya berkedut tak terkendali. Bahkan dia memiliki keinginan untuk membunuh Makun dengan satu tamparan, apalagi Tianma ini. Terlalu hina, terlalu hina. Orang besar itu jelas datang untuk menggoda Tianma, memarahinya dan mengaku kalah. Tidak heran, tidak heran Zhou Wei Qing akan membiarkan bocah empat permata seperti dia muncul. Zhou Wei Qing, oh Zhou Wei Qing, kebenar-benar tak tahu malu. Dengan suara asteris puu asteris, Tianma memuntahkan seteguk darah, matanya benar-benar merah. Seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke arah rumah peristirahatan tim pertempuran busur surgawi, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Tentu saja, darah itu bukan karena serangan balik dari penghalang energi surgawi sangguan Longyin. Sebagai penyelenggara turnamen, sangguan Longyin secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini sepenuhnya karena dia dibuat marah oleh Zhou Wei Qing dan Makun. Di rumah peristirahatan tim pertempuran busur surgawi, gagak menatap Zhou Wei Qing dengan rahang ternganga. Bos, ini, ini yang kamu ajarkan pada Makun. Zhou Wei Qing menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tampak tenang dan santai sambil berkata, ini disebut strategi. Saya, saya tidak ingin seperti ini. Siapa yang memintanya untuk naik kedua? Sebenarnya, saya hanya ingin melakukan percobaan untuk menguji apakah mungkin membuat marah seseorang sampai mati tanpa membayarnya. Kenyataannya, kita telah gagal. Orang itu belum matikan. Di sampingnya, Tianer dan Kiki tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. Yun Li menutupi wajahnya dengan tangannya, seolah dia malu berada di kelompok yang sama dengan Zhou Wei Qing. Asterisk Peng Asterisk Makun melompat turun dari panggung, berkata dengan penuh semangat, luar biasa, luar biasa. Bos, kamu benar-benar jenius. Saya pasti akan mengingat kata-kata itu. Ah, aku hancur. Seruan terakhirnya menarik perhatian semua orang, dan mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Makun berkata dengan tatapan menyesal, aku lupa mengeluarkan kentut yang keras sebelum turun. Zhou Wei Qing menendangnya ke samping, memarahinya, itu tidak diajarkan olehku. Aku tidak seburuk kamu. Termasuk Tianer, semua anggota tim pertempuran busur surgawi menatap Zhou Wei Qing dengan jijik. Di atas panggung, orang lain muncul. Tian Feng berdiri di samping Tian Ma, sebuah tangan di pundaknya, membantunya menyesuaikan energi langitnya yang kacau karena kemarahannya. Tenang. Penghinaan yang mereka berikan kepada kita, kita akan membayar mereka sepuluh kali lipat, tidak, seratus kali lipat. Senior Sangguan, untuk pertandingan ketiga, kita berdua akan bertarung. Sangguan Longyin melirik Tian Feng, hatinya bergetar dalam hati. Ketenangan Tian Feng jauh melampaui Tian Ma, terutama rasa dingin di tulangnya. Jelas bahwa ini adalah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, namun mampu mengendalikan emosinya sepenuhnya. Dengan bantuan kakak laki-lakinya, Tian Ma juga perlahan menjadi tenang. Namun, merah darah di matanya tidak memudar sama sekali. Jelas, dia sangat membenci tim pertempuran busur surgawi. Sangguan Longyin berkata, tim pertempuran dandun melawan tim pertempuran busur surgawi, satu lawan satu. Pertandingan ketiga, anggota, silakan datang. Dalam sekejap, dua sosok muncul dari sisi rumah peristirahatan tim pertempuran busur surgawi, berpegangan tangan saat mereka muncul di atas panggung. Tian Er sudah melepas topi bambunya, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Ketika Zhou Wei Qing muncul di atas panggung dengan dia di belakangnya, segala macam komentar seperti, bunga segar tersangkut di kotoran sapi, menyebar ke berbagai rumah peristirahatan. Melihat Zhou Wei Qing, kedua mata bersaudara Tian Feng dan Tian Ma menyipit, niat membunuh yang kuat terpancar dari mereka. Sangguan Longyin juga diam-diam terkejut. Dia tahu bahwa pertandingan berikutnya ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Zhou Wei Qing telah menggunakan anggota empat permata untuk menjatuhkan anggota terkuat kedua dari tim pertempuran dan Dun, Tian Ma. Meskipun mereka kalah dalam pertandingan, dalam hal strategi, itu sangat sukses. Terlebih lagi, dalam pertarungan 2v2 ini, kemungkinan besar akan menentukan pemenang akhir. Pada saat yang sama, ini juga merupakan pertarungan antara anggota terkuat dari kedua belah pihak, dan itu pasti akan menjadi pertarungan paling seru dan mengasihkan dari seluruh turnamen Manik Surgawi. Untuk menjadi juri dari pertarungan ini, jelas bukan tugas yang mudah. Zhou Wei Qing, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Tian Ma baru saja menenangkan amarah dan racunnya, tetapi begitu dia melihat Zhou Wei Qing, dia dipenuhi dengan kebencian sekali lagi. Berdiri di samping Zhou Wei Qing, Tian Er mendengus dingin dan berkata, Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Neraka merah darah berani begitu sombong di depan kita. Begitu Tian Er muncul di atas panggung, anggota tim pertempuran Wanshu tanpa sadar berjalan keluar dari rumah peristirahatan mereka. Kali ini, anggota tim pertempuran Wanshu semuanya elit, dan mereka semua berasal dari Gunung Salju Surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali nona muda ini? Namun, dalam situasi seperti itu, tidak pantas bagi mereka untuk melakukannya. Pemimpin pemuda tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, tim pertempuran Dandun dalam masalah. Di sampingnya, pemuda lain berkata dengan rasa ingin tahu, Bos, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa tim pertempuran Busur Surgawi tidak akan menjadi tandingan tim pertempuran Dandun? Lagipula, nona muda hanyalah satu orang. Tingkat kultifasinya mungkin tidak lebih tinggi dari saudara laki-laki Tian Feng dan Tian Ma, kan? Zhou Wei Qing, tidakkah menurutmu nama itu terdengar familiar? Gunakan otakmu, mengapa nona muda muncul di sini? Apakah Anda semua lupa apa yang terjadi di gunung Salju Surgawi? Mendengar kata-katanya, rahang semua anggota tim pertempuran Wanshu jatuh. Dia, dia orang yang mencuri mempelai wanita. Pemimpin pemuda menghela nafas dan berkata, benar. Bahkan kakak senior Gu dikalahkan olehnya. Bagaimana mungkin saudara Tian Feng dan Tian Ma lebih kuat dari kakak senior Gu? Karena itu, yang dalam bahaya bukanlah nona muda, tapi dia. Perhatikan baik-baik, ini adalah pertarungan sejati antara pembangkit tenaga listrik. Kami sangat beruntung, dan kami tidak akan bertemu dengan tim pertempuran Busur Surgawi di delapan besar. Jelas, dia sudah memutuskan siapa yang akan menjadi yang terakhir maju di grup satu. Di atas panggung, wajah sangguan Longyin menjadi gelap. Baiklah, kedua belah pihak, mari kita hentikan perang kata-kata. Perkenalkan diri kalian. Tim pertempuran Busur Surgawi, Zhou Weiking, Tian Er. Tim pertempuran Dan Dun, Tian Feng, Tian Ma. Tatapan sangguan Longyin menyapu mereka berempat. Hati-hati, ini adalah turnamen Manik Surgawi, bukan tempat untuk hidup dan mati. Biarkan pertarungan dimulai. Kedua belah pihak berada di belati yang ditarik, dan dia tidak punya pilihan selain memberi mereka pengingat. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tim pertempuran Dan Dun, tetapi dia tidak ingin melihat Zhou Weiking menderita kerugian. Bahkan baginya, dia tidak terlalu memikirkan Zhou Weiking dalam pertarungan ini. Lagi pula, Zhou Weiking baru saja bertarung dengan setan kecil Sen, dan memanggil Kaisar Perak yang aneh itu mungkin menghabiskan banyak energi. Selain itu, Tian Feng dan Tian Ma bersaudara bahkan lebih kuat daripada setan kecil Sen, dan jelas bahwa mereka tidak akan mudah dihadapi. Saat sangguan Longin mengumumkan dimulainya pertarungan, Aura dan Aura kedua belah pihak saling bentrok. Aura dan Aura tidak berbentuk dan tidak berbentuk, tetapi mampu menciptakan tekanan besar pada roh lawan. Ketika sampai pada Aura dan Aura, Zhou Weiking dan Tian Er tertawa. Sebelumnya, di Gunung Salju Surgawi, Zhou Weiking telah bertarung dengan binatang surgawi panggung Kaisar Surgawi dalam hal penekanan garis keturunan, dan itu juga merupakan bagian dari kompetisi Aura dan Aura. Saudara-saudara Tian Feng dan Tian Ma tiba-tiba merasakan Aura Kaisar yang luas dan menakutkan menyembur keluar dari Zhou Weiking dan Tian Er. Samar-samar, mereka bisa merasakan harimau hitam putih menerkam ke arah mereka. Tepat pada saat itu, kedua belah pihak melepaskan permata surgawi mereka. Tingkat kultifasi enam permata Zhou Weiking adalah yang terendah di antara mereka berempat. Tian Er berada di tingkat kultifasi tujuh permata, sementara Tian Ma juga berada di tingkat kultifasi tujuh permata. Adapun permata surgawi Tian Feng, bahkan murid Zhou Weiking berkontraksi. Memang, Tian Feng benar-benar melepaskan delapan permata surgawi. Permata fisiknya adalah atribut kekuatan Ichijade, sedangkan permata elementalnya adalah permata Alexandrite. Gemah energi surgawi yang kuat bercampur dengan aura dan aura mereka saat mereka bentrok bersama. Kedua belah pihak tidak segera bergerak, karena siapapun yang melakukan langkah pertama akan dirugikan dalam hal aura dan aura, dan itu bukanlah hal yang baik bagi mereka berdua. Mereka semua adalah elit dari generasi muda, dan mereka semua telah mengalahkan lawan dari tingkat kultifasi yang lebih tinggi sebelumnya. Mereka tahu betapa pentingnya melakukan langkah pertama dalam situasi seperti itu. Namun, langkah pertama itu harus digabungkan dengan aura dan aura mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa aura yang terpancar dari saudara Tian Feng dan Tian Ma sama-sama berwarna merah kemasan. Lingkaran api dan cahaya yang redup membuat semua penonton merasa seolah-olah mereka adalah matahari di langit. Di sisi lain, aura Tianer adalah emas cemerlang dengan lingkaran ungu berputar-putar di sekelilingnya, matanya yang ungu bersinar terang. Aura Zhou Weiking adalah yang paling unik, dengan enam warna berbeda berputar-putar di sekelilingnya. Dalam hal atribut, tidak diragukan lagi bahwa Zhou Weiking adalah yang terkuat. Aura dan aura dengan cepat diputuskan. Zhou Weiking memiliki kekuatan garis keturunan dari transformasi naga harimau, sedangkan Tianer adalah keturunan langsung dari harimau roh surgawi ilahi. Saat mereka berdua berpegangan tangan, mereka memiliki keempat atribut Sein. Meskipun tingkat kultifasi energi surgawi mereka kurang menguntungkan, aura dan aura mereka jauh di atas lawan mereka. Ekspresi dua bersaudara Tian Feng dan Tian Ma menjadi serius. Sejak Tianer melepaskan auranya, mereka sudah mengenali latar belakang dan latar belakangnya. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, karena yang paling penting adalah mengalahkan lawan mereka. Di bawah panggung, para member di berbagai longe sudah keluar dari longe mereka. Mereka sangat prihatin dengan pertempuran besar yang berlangsung di depan mata mereka. Kekuatan Tian Feng dan Tian Ma memang mengejutkan, tetapi pada saat yang sama, tim pertempuran busur surgawi benar-benar memiliki master permata surgawi tujuh permata, dengan atribut yang begitu kuat. Selain tim pertempuran Zhong Tian dan tim pertempuran Wanshu yang mengetahui tentang Tianer, semua tim pertempuran lainnya memiliki ekspresi kaget di mata mereka. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan antara yang teratas. Awalnya, mereka yang tidak terlalu memikirkan tim pertempuran busur surgawi memiliki perasaan yang rumit di hati mereka. Tian Feng dan Tian Ma bisa merasakan tekanan garis keturunan yang mengerikan datang dari lawan mereka, dan aura mereka semakin berat. Tatapan Tian Feng mengarah ke dalam, dan tiba-tiba, dia mengambil setengah langkah ke depan, warna merah kemasan di matanya berubah secara tiba-tiba, dan dipupil matanya, cahaya ungu cemerlang yang dipenuhi dengan aura destruktif menyala. Kakak beradik Tian Feng dan Tian Ma bisa dikatakan satu pikiran. Pada saat yang sama ketika Tian Feng bergerak, mata Tian Ma juga berkilat dengan cahaya ungu cemerlang. Aura destruktif yang kuat menyebabkan aura mereka yang sebelumnya ditekan bergetar. Meski tidak berhasil melawan tekanan, mereka tetap berhasil bertahan. Meski begitu, peralatan konsolidasi dua bersaudara adalah yang pertama kali muncul. Cahaya emas gelap, satu demi satu, menyala di sekitar tubuh mereka. Itu adalah cahaya yang mewakili peralatan konsolidasi tingkat dewa mereka, menyebabkan penonton berseru kaget. Lagi pula, biasanya, hanya melihat satu peralatan konsolidasi tingkat dewa sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Namun, dalam rangkaian kilatan cahaya ini, kedua bersaudara itu sebenarnya memiliki total 15 sinar cahaya emas gelap di sekitar mereka. Selain set legendaris, tidak ada cara lain untuk menjelaskan apa peralatan konsolidasi mereka. Itu adalah baju besi yang ganas. Ya, ganas adalah kata untuk menggambarkannya. Armor mereka jelas tidak lengkap, jadi warnanya emas gelap sebelum armor legendaris selesai. Di armor emas gelap, ada paku di mana-mana. Di area dada, ada gambar kepiting yang aneh. Bahkan helm mereka memiliki empat paku tajam di setiap sisinya, persis seperti delapan kaki kepiting. Kedua perangkat legendaris mereka persis sama, 15 peralatan konsolidasi tingkat dewa di tubuh mereka. Seketika, aura mereka meledak, tidak hanya membalikkan kerugian mereka dalam hal aura, mereka bahkan berhasil melawan tekanan pada lawan mereka. Dalam hal peralatan konsolidasi, Zhou Wei Qing bisa dikatakan sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ketika kedua belah pihak berhadapan satu sama lain, dia sudah bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Tian Feng dan kekuatan keseluruhan mungkin sebanding dengan pangeran Singa Gu Ying Bing yang dia temui untuk pertama kalinya. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda Great Saint Lens, dia pasti salah satu yang teratas. Tentu saja, itu tidak berarti Tian Er, Sangguan Sue Er atau Sangguan Fe Er tidak bisa dibandingkan dengan Gu Ying Bing atau Tian Feng. Namun, mereka masih agak muda, jauh dari 30 tahun. Dengan demikian, wajar jika ada beberapa perbedaan dalam tingkat kultivasi. Tidak peduli Shen Little Demon, Tian Feng atau Tian Ma, mereka semua memiliki atribut penghancuran. Jelas, atribut penghancuran ini bukanlah sesuatu yang mereka miliki sejak lahir. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang telah mereka kembangkan. Bab 665 Meskipun mereka berada di tengah-tengah pertarungan, Zoe Qing telah mencoba mencari tahu dari mana atribut kehancuran lawannya berasal. Lagi pula, membuat atribut adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Agar neraka merah darah tiba-tiba memiliki warisan atribut kehancuran seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak aneh. Sama seperti Tian Feng dan Tian Ma merilis perangkat legendaris mereka, Zoe Qing dan Tian Er tidak punya pilihan selain merilis peralatan konsolidasi mereka juga. Jika mereka tidak melakukannya, lawan mereka yang telah melepaskan peralatan konsolidasi mereka dapat menggunakan keuntungan instan itu untuk melancarkan serangan. Serangkaian lampu emas gelap lainnya menyala, menyebabkan semua tim di bawah, terutama yang berasal dari kerajaan yang lebih kecil, serta penonton di kejauhan, menatap dengan kaget. Mungkinkah peralatan konsolidasi tingkat Dewa telah menjadi komoditas umum? Ada berapa banyak? Sebelas kilatan cahaya emas gelap lainnya. Kedua belah pihak menambahkan bersama-sama, itu adalah total 26 peralatan konsolidasi. Zoe Qing masih memiliki lima buah set legendaris, Head Ground No Handle, miliknya, karena busur tuannya bukan bagian dari set legendaris. Sedangkan untuk Tian Er, dia memiliki enam bagian, karena dia hanya berhasil menembus permata ketujuh setelah meninggalkan Gunung Salju Surgawi, dan dia harus kembali ke Gunung Salju Surgawi untuk mendapatkan gulir peralatan konsolidasi set legendaris berikutnya. Zoe Qing memegang palu berat di tangannya. Dibandingkan dia, Tian Er terlihat jauh lebih cantik. Jika set infinitum tanpa batas sangguhan Sue R dapat dikatakan sebagai peralatan pertempuran jarak dekat terhebat di dunia, maka set Dewa Penakluk Surgawi Roh Tian Er dapat dikatakan sebagai set legendaris jarak jauh pamungkas. Bahkan untuk Zoe Qing, ini adalah pertama kalinya dia melihat Tian Er dilengkapi dengan set Roh Penakluk Surgawi miliknya. Di tangan Tian Er, tongkat sepanjang dua meter muncul. Karena set legendaris yang tidak lengkap, warnanya juga emas gelap. Pada tongkat emas gelap, ada banyak pola rumit yang terukir di dalamnya, dan di dalam pola itu, ada cahaya redup. Di bagian paling atas tongkat itu ada patung kecantikan yang tidak ada taraf, dengan kedua tangan memegang mutiara seukuran kepalan tangan di atas kepalanya. Yang aneh adalah bahwa manik ini tidak berwarna emas tua, tetapi emas yang mempesona dan cemerlang. Begitu muncul, itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa berbagai energi unsur di sekitar tongkat telah menjadi padat dan kental. Tongkat Roh Dewa adalah peralatan konsolidasi yang kuat pada level yang sama dengan Pedang Infinitum tanpa batas. Justru karena kekuatannya dan Pedang Infinitum tanpa batas yang telah mencapai tingkat yang sama sekali baru sehingga mampu menunjukkan beberapa warna aslinya. Selain tongkat, ada juga mahkota di kepala Tianer. Mahkota itu sangat indah, dengan total 12 paku membentuk lingkaran, masing-masing dengan permata emas kecil di ujungnya. Di tengah mahkota ada permata ungu berbentuk berlian. Paul Drone dan penutup dada sama-sama indah, dan dengan tambahan sarung tangan di tangan Tianer, mereka membentuk enam bagian set roh surgawi ilahi. Karena Zhou Weiking berada di sisi Tianer, dan juga memiliki hubungan dekat dengan Sangguan Suer, dia samar-samar bisa merasakan bahwa set dewa penakluk roh surgawi Tianer bahkan lebih baik daripada set infinitum tanpa batas. Alasan mengapa peringkatnya di bawah set infinitum tanpa batas adalah karena itu adalah set 10 bagian, sedangkan set infinitum tanpa batas adalah set 11 bagian. Melihat dewa menaklukkan roh surgawi di Tianer, wajah Tian Feng dan Tian Ma bersaudara berubah. Tian Feng berkata dengan dingin, sejak kapan gunung salju surgawi berpihak pada kerajaan Tiangong. Tianer berkata dengan pasif, itu masalah saya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan gunung salju surgawi. Zhou Weiqing adalah laki-laki saya. Dia bisa dikatakan bukan manusia, dan dibandingkan dengan manusia perempuan, dia jauh lebih pemalu. Mengakui bahwa Zhou Weiqing adalah suaminya di depan banyak orang, baginya, itu adalah sumber kebanggaan. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiqing awalnya dalam suasana hati yang baik. Namun, dengan sangat cepat, dia mendengar seseorang berkata dari bawah panggung, dunia macam apa ini? Semua kubis yang baik telah diambil oleh babi. Zhou Weiqing mengutup dalam hatinya, adikmu, bagaimana aku, ayahmu, seekor babi? Apa aku sejelek itu? Di rumah peristirahatan tim pertempuran Zong Tian, senyum tipis muncul di wajah sangguan Sue Er, sementara sangguan Fe Er berkata dengan sedikit pujian, Tian Er benar-benar berani untuk mencintai dan membenci. Kak, apakah kamu berani mengatakan itu di depan semua orang? Bukankah mereka belum menikah. Sangguan Sue Er memelototi adik perempuannya dengan tajam, tetapi wajahnya yang dingin mau tidak mau sedikit memerah. Zhou Weiqing maju selangkah, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir Tian Er. Palu legendaris di tangannya dipegang secara horizontal, dan matanya langsung berubah menjadi ungu. Berbeda dengan warna ungu cerah dari saudara Tian Feng dan Tian Ma, warna ungu di matanya semakin dalam. Pada saat yang sama, dengan Swash, sepasang sayap besar terbentang dari punggung Zhou Weiqing, dan aura serta auranya naik tiba-tiba. Meskipun dia memblokir Tian Er, auranya saja sudah cukup untuk menekan aura dan aura saudara-saudara. Memang, Zhou Weiqing telah melepaskan transformasi naga harimau, dan Tato, raja didahinya bersinar terang. Gemah energi yang tebal meledak dari tubuhnya, dan enam cahaya berwarna di sekelilingnya tampak meledak dalam sekejap, seolah-olah pilar cahaya yang kokoh melesat ke langit. Palu kembar menebas di depannya, masing-masing membentuk bentuk segitiga sebelum bergabung bersama. Heksagram cemerlang muncul di bawah kakinya, bersinar terang. Saat sayap di belakang punggungnya mengepak dengan ringan, seseorang dapat dengan jelas melihat cincin dari berbagai energi atribut terbentuk menjadi cincin cahaya, mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Pada saat itu, Zhou Weiqing menjadi pusat perhatian dari seluruh pemandangan. Aura liar dan liar yang memancar dari tubuhnya benar-benar mampu sepenuhnya menekan Tian Feng delapan permata. Ini adalah Zhou Xiaopang sejati dalam wujud aslinya, Zhou Weiqing yang sama yang telah merebut pengantin wanita di gunung salju surgawi, dan telah mengalahkan Gu Yingbing. Ayo, biarkan saya melihat apa yang Anda miliki pasangan neraka merah darah sehingga Anda berani menantang ayah Anda, saya. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak, memanfaatkan peningkatan aura dan auranya yang tiba-tiba setelah transformasi naga harimau, dia mengambil langkah maju, palu legendaris di tangannya berayun ke arah Tian Feng dan Tian Ma bersaudara. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menghadapi mereka berdua sendirian. Sayapnya sebenarnya bukan consolidated equipment. Tian Feng dan Tian Ma sama-sama memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Sama seperti bagaimana Zhou Weiqing belum pernah melihat atribut penghancuran mereka sebelumnya, mereka juga belum pernah melihat orang dengan transformasi seperti Zhou Weiqing. Dari setan kecil Shen, mereka tahu bahwa kaki kanan Zhou Weiqing sangat berbahaya, dan dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan negara perubahan setan. Namun, apakah ini masih negara perubahan iblis? Bahkan jika itu adalah keadaan perubahan iblis, itu tidak mungkin meningkatkan aura seseorang sedemikian rupa. Tian Ma sudah lama kehilangan kesabarannya. Perangkat legendaris miliknya tidak persis sama dengan milik Tian Feng, dan senjata mereka juga berbeda. Kedua bersaudara itu memiliki sayap di punggung mereka, dan dalam hal senjata, Tian Ma adalah tombak panjang, sedangkan Tian Feng adalah pedang panjang. Melihat serangan Zhou Weiqing datang, tubuh Tian Ma berputar setengah jalan, tombak panjangnya menusuk ke depan seperti sambaran petir, sama sekali mengabaikan palu legendaris Zhou Weiqing saat dia menusukkan tombaknya ke arah tenggorokan Zhou Weiqing. Tombak panjang itu lebih panjang dari palu, dan dia menyerang bagian vital dari tubuh musuhnya. Di tombak panjang, api merah kemasan menyembur keluar, membawa sedikit warna ungu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Zhou Weiqing mendengus dingin, tangan kirinya berubah menjadi palu, wajah menangis saat dia mengayunkannya secara horizontal. Secara kebetulan, itu memblokir jalur tombak panjang. Dengan ledakan besar, tombak panjang dan palu, wajah menangis Zhou Weiqing hancur bersama. Suara ledakan yang menusuk telinga terdengar. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan Zhou Weiqing dan Tianma di tengahnya, kepalan cahaya yang kuat meledak. Adapun Tianma tujuh permata, dia sebenarnya dipaksa mundur lima atau enam langkah oleh serangan palu Zhou Weiqing sebelum hampir berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Ini bukanlah penindasan dalam hal atribut atau energi surgawi, tetapi kekuatan murni. Menghadapi kekuatan menakutkan dari set legendaris, Head Ground No Handle, meskipun Zhou Weiqing hanya memblokir dan tidak menyerang, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tianma tujuh permata. Jika bukan karena fakta bahwa energi surgawinya cukup kuat, mungkin serangan palu ini akan membuatnya membodohi dirinya sendiri. Saat Tianma bergerak, Tian Feng juga bergerak. Kedua tangan mencengkeram pedang panjang empat chi, tubuhnya tampak meluncur mendekati panggung, pedangnya terayun ke atas dengan gerakan menyapu. Dalam proses bergerak maju, seluruh tubuhnya benar-benar menghasilkan perasaan ilusi. Bahkan sebelum pedang mencapainya, cahaya merah keemasan yang kuat menyapu. Cahaya emas muncul tiba-tiba, muncul di sisi Zhou Weiqing pada saat yang tepat, membentuk perisai emas, menghalangi semua lampu merah emas. Cahaya emas cemerlang dipenuhi dengan aura ilahi nongyu, dan segera setelah kedua belah pihak bentrok, gema energi yang kuat meledak. Nyala api suci cahaya dari pedang Tian Feng semuanya dihamburkan oleh atribut ilahi, dan hanya cahaya ungu terakhir kehancuran yang berbenturan dengan cahaya emas, menyebabkan benturan kekuatan yang setara. Di tengah ledakan besar, perisai emas yang dilepaskan Tian Air mulai retak, dan cahaya ungu terang menghilang sepenuhnya. Zhou Weiqing bahkan tidak peduli dengan Tian Feng, malah maju ke arah Tian Ma. Palu legendaris gandanya diayunkan, dan di atas palu, teknik dewa petir terbang diresapi dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Atribut petir yang kuat diilhami kepalu saat dia menyerbu ke arah Tian Ma. Tian Ma juga kuat, dan setelah dipukul mundur oleh palu Zhou Weiqing, tombak panjang di tangannya berubah menjadi segudang cahaya, menghalangi serangan Zhou Weiqing. Zhou Weiqing menghadapi Tian Ma, dan tentu saja, Tian Air menghadapi Tian Feng yang lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan adegan ramai di sisi lain, pertarungan mereka jauh lebih tenang. Serangan Tian Feng tidak cepat, tetapi setiap kali dia menebas, cahaya pedang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Adapun Tian Air, dia hanya melambaikan tongkat roh dewa di tangannya, dan perisai cahaya emas muncul di udara, menghalangi serangannya. Mereka berdua menguji satu sama lain, tak satupun dari mereka mencoba untuk menjadi yang pertama mengeluarkan skill yang kuat, menunggu kesempatan. Setidaknya dari kelihatannya, kedua belah pihak seimbang. Bab 666. Di sisi lain, pihak Zhou Weiqing dan Tian Ma, pertarungan sudah mencapai klimaksnya. Demikian pula, mereka tidak melepaskan keterampilan yang kuat, tetapi pertarungan jarak dekat ini jauh lebih berbahaya daripada melepaskan keterampilan. Palu Zhou Weiqing terlalu kuat, meskipun Tian Ma memiliki keunggulan dalam hal energi surgawi, dan memiliki dua peralatan konsolidasi lebih banyak daripada Zhou Weiqing, dia masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun dia memiliki dua permata surgawi dan dua peralatan konsolidasi lagi, dia masih benar-benar tertekan. Palu legendaris ganda keduanya ilusi dan nyata pada saat yang sama, dan dia tidak tahu kapan palu Zhou Weiqing akan dapat berubah antara ilusi dan nyata. Selain itu, kekuatan Zhou Weiqing jauh melebihi harapannya. Dengan dorongan dari transformasi naga harimau, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan atas Zhou Weiqing, apalagi Tian Ma. Bahkan jika dia berasal dari Great Saint Lens, dia tidak mungkin mencapai panggung Raja Surgawi. Dengan demikian, Tian Ma hanya bisa memilih untuk bertarung dengan Zhou Weiqing, menggunakan keterampilan tombaknya untuk terus mencari celah di pertahanan Zhou Weiqing, mencoba menyerang bagian vitalnya. Namun, dengan sangat cepat, Tian Ma menemukan bahwa Zhou Weiqing terlalu tidak tahu malu. Setiap kali dia melihat bahwa dia tidak bisa mengelak dari tombaknya, dia akan langsung memilih untuk menyerang dengan cara bunuh diri. Bahkan jika dia menikamnya, palunya masih akan memukulnya. Karena itu, Tian Ma tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah merasakan kekuatan palu Zhou Weiqing, siapa yang berani melawannya? Saat Zhou Weiqing menyerang, dia juga dengan hati-hati merasakan atribut penghancuran di dalam api suci cahaya Tian Ma. Setelah melepaskan transformasi naga harimau, kekuatan pribadi Zhou Weiqing sudah cukup untuk melawan pembangkit tenaga 8 permata, bahkan mungkin pembangkit tenaga 9 permata. Dengan set legendaris, Head Ground No Handle, dan 6 formasi cahaya ketuhanan tertinggi, dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada siapapun di bawah panggung Raja Surgawi. Bahkan jika lawannya berasal dari Great Saint Lance, itu akan tetap sama. Jangan lupa, dia memiliki 6 permata elemental. Tian Ma memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Saint Little Demon, dia tidak jauh lebih kuat. Namun, dalam hal tingkat kultivasi dan peralatan konsolidasi, dia memiliki keuntungan. Selain itu, atribut penghancurannya lebih murni dan lebih padat daripada milik Saint Little Demon. Setelah serangkaian penyelidikan, Zhou Weiqing dapat dengan jelas mengatakan bahwa atribut penghancur bukanlah energi yang ada dalam garis keturunannya. Tampaknya agak mirip dengan Saint energinya. Tentu saja, itu bukan hasil dari perpaduan atribut Saint, dan tidak mungkin itu adalah hasil dari perpaduan atribut cahaya dan api. Itu lebih seperti suntikan eksternal. Benar, itu adalah injeksi eksternal. Atribut Destruction memiliki karakteristik membusuk atribut lainnya. Setiap kali teknik Dewa Petir terbang Zhou Weiqing bersentuhan dengan atribut penghancuran, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ledakan atribut petir tidak dapat digunakan sama sekali. Itu sudah terurai oleh atribut penghancuran. Namun, Zhou Weiqing juga sangat puas dengan pertarungan ini. Setelah transformasi naga harimau, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ditambah dengan peningkatan dari set pembersih tanah tanpa cincin, kekuatan murninya telah melampaui banyak keahliannya. Meskipun Tianma adalah permata fisik ketangkasan, dalam hal kecepatan, dia sebenarnya tidak mampu menekannya sama sekali, memungkinkannya melepaskan kekuatan penuhnya. Kedua belah pihak bentrok beberapa kali, dan Pegasus berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bajingan, kamu bisa mati sekarang. Mata Tianma tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menakutkan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah keemasan terang, dan aura kehancuran yang mengerikan keluar darinya. Di belakang punggungnya, gambar kepiting ilusi besar perlahan menyala. Meskipun ilusi, samar-samar seseorang masih bisa melihat bentuk kepiting. Adapun tombak panjang di tangannya, lampu merah emas asli telah berubah menjadi ungu cerah. Aura kehancuran yang sangat tebal menyebabkan gema energi di sekitar Tianma menghilang seketika, seolah-olah sebuah lubang hitam besar telah muncul. Bahkan berbagai atribut energi di udara dengan cepat terurai. Tombak umu cerah itu menunjuk ke depan, dan Zhou Wei King merasakan gelombang energi penghancur yang mengerikan mengalir ke arahnya. Bahkan dengan kondisi transformasi naga harimau, jantungnya masih berdebar. Palu kembarnya membentur dadanya, dan sayap Zhou Wei King mengepak dengan tiba-tiba. Namun, dia tidak menyerang, malah mundur. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari atribut kehancuran. Zhou Wei King sedikit terkejut di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia dengan cepat terbang kembali ke sisi Tian. Di bawah bimbingan auranya, tombak umu terang Tian Ma membawa serta aura kehancuran yang bahkan lebih murni dan lebih menakutkan daripada Phoenix api penghancur yang telah dilepaskan Shen Little Demon sebelumnya, menyerbu langsung ke arah Zhou Wei King. Tian Feng, yang telah berkelahi dengan Tian Er, mengerutkan alisnya, jelas tidak senang dengan sikap impulsif Tian Ma. Namun, karena Tian Ma telah melancarkan serangan seperti itu, dia secara alami tidak bisa hanya duduk dan menonton. Saat pedang panjang itu diarahkan ke depan, mata Tian Feng tiba-tiba melebar, cahaya ungu tebal keluar dari matanya. Pedang panjang di tangannya menembus seperti sambaran petir, dan sembilan bilah cahaya ungu memotong udara menuju Tian Er. Dalam hal kecepatan, sangat cocok dengan tombak Tian Ma. Baik wajah Zhou Wei King dan Tian menjadi serius. Zhou Wei King menarik nafas dalam-dalam, sementara Tian Er menghilang dalam sekejap, bersembunyi di balik punggung Zhou Wei King. Zhou Wei King berteriak dengan eksplosif, dan palu legendaris ganda membuat gerakan naik turun. Cahaya putih keperakan melintas di matanya, dan kedua palu itu berbenturan di udara. Seketika, riak spasial yang menakutkan meledak dari titik di mana palu Zhou Wei King bentrok. Awalnya, cahaya perak terfokus pada satu titik, tetapi pada saat berikutnya, segala sesuatu di sekitar titik perak itu tampak melambat. Bahkan serangan Tian Feng dan Tian Ma tampak melambat. Detik berikutnya, cincin cahaya perak meledak dari titik di mana palu Zhou Wei King bentrok. Di tengah cincin cahaya itu, sebenarnya ada sebuah lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar satu meter. Namun, lubang hitam inilah yang sepertinya menelan semua yang dilewatinya. Ketika cahaya ungu terang mencapai bagian depan lubang hitam dengan tepi perak, itu terkoyak dan tersebar ke segala arah. Sebagian besar terbang ke udara, dengan hanya satu atau dua yang menghantam panggung. Hanya satu atau dua lampu ungu terang yang sederhana ini yang benar-benar merobek seluruh panggung. Pada saat yang sama, sebuah kawah besar muncul. Gemah energi yang menakutkan menyebabkan semua anggota tim pertempuran di rumah peristirahatan mereka dengan cepat mundur, bahkan tidak peduli dengan rumah peristirahatan mereka sendiri. Asteris Bang Asteris. Gemah energi bengkok naik ke udara, seperti pilar cahaya besar. Aura kehancuran yang mengerikan menyebabkan semua warga di Plaza Zongtian terdiam, bahkan lupa bernapas. Awalnya, sebagian besar warga hanya ada di sini untuk menonton pertunjukan. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar mengerti betapa menakutkannya pertunjukan itu. Dengan hanya satu atau dua lampu ungu yang mendarat di atas panggung, panggung yang besar dan koko itu benar-benar hancur. Selanjutnya, ada kawah besar beberapa zang jauh di dalam tanah. Kempat anggota tim pertempuran busur surgawi dan tim pertempuran dandun berada tepat di tengah kawah besar itu. Tidak ada kotoran atau asap karena semua tanah dan batu yang hancur telah dihancurkan oleh atribut penghancuran serta lubang hitam di depan dada Zhou Wei King. Ekspresi Zhou Wei King sangat serius. Pada saat ini, di belakangnya, tangan Tianer ditekan ke punggungnya. Jelas, pukulan tadi merupakan serangan bersama dari mereka berdua. Dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, Zhou Wei King tidak hanya bisa menggunakan atribut petir. Baru saja, untuk menghadapi serangan atribut penghancuran yang kuat dari saudara Tian Feng dan Tian Ma, dia harus menggunakan keterampilan fusion untuk menggabungkan keterampilan fusion. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan skill fusionnya, dan itu adalah skill fusion yang diresapi dengan sane energy. Pada palu, wajah menangis dan wajah tersenyum dari palu legendaris ganda, mereka masing-masing mengeluarkan skill bergabung bersama saat mereka bentrok. Skill hammer, wajah menangis adalah spatial rain, sedangkan skill hammer, wajah tersenyum, adalah spachetime disorder. Itu adalah keterampilan pertahanan murni, yang disebut lubang hitam ruang waktu. Dengan sane energy yang dimasukkan ke dalamnya, lubang hitam ruang waktu dan lubang hitam ruang waktu bergabung dengan sempurna, dengan paksa menelan sebagian dari atribut penghancuran yang kuat dari saudara Tian Feng dan Tian Ma, menghilangkan sisanya. Ekspresi Zhou Weiking sangat serius, karena pukulan ini belum mencapai level yang dia harapkan. Dalam perkiraan aslinya, dengan atribut defor dan destruction yang kuat dari lubang hitam, dia seharusnya bisa melahap sepenuhnya semua atribut destruction. Namun, kenyataannya tidak demikian, dan itu terlihat jelas dari kehancuran seluruh panggung. Saat ini, sangguan Longin melayang di udara, ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, anak-anak muda akhir-akhir ini benar-benar menjadi sangat menakutkan. Apakah ini masih tingkat kultifasi tujuh permata rata-rata? Serangan seperti itu, bahkan jika aku menerimanya, itu tidak akan mudahkan. Namun, pertarungan belum berakhir. Dibandingkan dengan ekspresi muram Zhou Weiqing, ekspresi bersaudara Tian Feng dan Tian Ma sama jeleknya. Kekuatan Zhou Weiqing dan Tian Er sudah melebihi perkiraan mereka. Kedua bersaudara itu tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan atribut penghancuran murni mereka, mereka masih tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Zhou Weiqing dan Tian Er. Gemah energi yang menakutkan perlahan menghilang di udara. Namun, Bao Mesiu di antara kedua sisi sangat pekat. Saat mereka saling menatap, energi surgawi kedua belah pihak terus meningkat. Mata dua bersaudara Tian Feng dan Tian Ma berkedip dengan cahaya ungu, seolah-olah api ungu muncul dari dalam diri mereka. Bahkan api emas merah asli di sekitar mereka telah berubah menjadi api kehancuran berwarna ungu cerah. Ini adalah sesuatu yang awalnya mereka rencanakan untuk digunakan di final. Namun, jelas bahwa jika mereka tidak menggunakan lebih banyak kekuatan, mereka tidak akan bisa melewati tahap ini. Zhou Weiqing dan Tian Er tidak hanya memblokir serangan mereka, tetapi kilatan perak di mata Zhou Weiqing juga membuat mereka merasakan bahaya. Setidaknya, Zhou Weiqing tahu bahwa atribut mereka adalah atribut kehancuran. Namun, mereka tidak mengerti apa kilatan perak di mata Zhou Weiqing itu. Namun, mereka dapat yakin bahwa itu bukanlah salah satu dari enam atribut yang dimiliki Zhou Weiqing. Jika bukan karena cahaya perak itu, bagaimana mungkin Zhou Weiqing menggabungkan atribut spasial dan waktu menjadi satu? Bab 667 Sebenarnya, dengan tingkat kultifasi Zhou Weiqing saat ini, bahkan dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, dia masih jauh dari mampu memadukan keterampilan panggung Raja Langit. Tubuh Tianma berkilat saat dia mencabut tombak panjang di tangannya. Namun, dia sudah muncul di belakang kakaknya Tian Feng, melakukan sesuatu yang tak seorang pun bisa mengerti. Lengannya benar-benar lewat di bawah ketiak Tian Feng, melingkari dada Tian Feng saat dia mendekatkan wajahnya ke punggung Tian Feng. Tindakannya sebenarnya tampak sedikit, genit. Namun, dalam sekejap dia memeluk Tian Feng, api ungu cerah di sekitar keduanya naik secara maksimal. Cahaya ungu terang yang menakutkan sebenarnya menyebabkan kawah besar di bawah kaki mereka tenggelam perlahan. Bisa dikatakan, hanya aura dari api ungu cerah sudah cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Energi apapun dari atribut apapun yang mendekati api ungu cerah akan langsung hancur, tidak meninggalkan apapun. Gemah energi yang menakutkan semakin besar dan semakin besar di udara, dan ekspresi Zhou Wei Qing menjadi suram. Gemah energi atribut kehancuran telah jauh melampaui batas tingkat kultivasi delapan permata. Bahkan ketika dia telah menghadapi pembunuh tahap Raja Surgawi itu sebelumnya, rasa bahayanya bahkan belum mencapai level ini. Jelas bahwa serangan yang akan dilepaskan lawannya ini akan sangat menakutkan. Mata Tian Feng sudah terpejam begitu Tian Ma memeluknya, pedang di tangannya mengarah ke langit. Di bawah penutup api umu tebal, di belakang kedua bersaudara itu, gambar ilusi kepiting umu cerah perlahan muncul. Kali ini, gambar kepiting itu sangat jelas, dan samar-samar orang bisa melihat paku yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, seolah-olah itu dipenuhi dengan aura penghancur, seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Kepiting besar di udara berdiameter lebih dari 20 meter, dan perlahan-lahan mengangkat penjepitnya. Api umu cerah di sekitar Tian Feng dan Tian Ma langsung ditelan oleh penjepit. Kepiting besar itu juga perlahan membuka sepasang mata kecil yang sama sekali tidak proporsional dengan ukurannya. Itu adalah sepasang mata yang sedalam jurang. Saat ia membuka matanya, udara tampak membeku. Bahkan sangguan longin, yang berada di langit, tidak dapat lagi mempertahankan penerbangannya dan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, suaranya yang terkejut terdengar, cepat, evakuasi orang-orang. Dalam sejarah kompetisi Manik Surgawi, belum pernah ada situasi seperti ini sebelumnya. Pertarungan antara dua tim telah mencapai titik di mana kerumunan harus dievakuasi. Namun, sangguan longin dapat dengan jelas merasakan bahwa kepiting raksasa yang diciptakan oleh energi penghancur dua bersaudara itu bahkan dapat mengancam nyawanya. Terlebih lagi, pada saat itu, sepertinya ada aura kehancuran yang tak terlukiskan di dalam lubang besar yang dilelehkan oleh energi penghancur. Bahkan pembangkit tenaga listrik Big Heavenly King stage seperti dia tidak berani masuk. Kalau tidak, dia harus menanggung serangan kekuatan penuh dari empat orang di bawah. Semua orang takut mati, dan sangguan longin tidak terkecuali. Dia tidak berani mengambil risiko. Senyum di wajah sangguan Sue R dan sangguan Feier sudah lama menghilang. Sangguan Sue R telah merilis set infinitum tanpa batasnya. Besiaplah untuk menyelamatkan mereka kapan saja. Pada tingkat kultivasi mereka, apa yang bisa dirasakan sangguan longin, mereka juga bisa merasakannya secara alami. Jika mereka melakukan intervensi paksa saat ini, mereka hanya akan mencari kematian. Makhluk apa itu? Melihat gambar kepiting raksasa, itulah pertanyaan terbesar di benak sangguan longin. Sebelumnya, ketika Zoe King menciptakan kaisar perak, dia setidaknya mengenalinya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang binatang surgawi kepiting yang begitu kuat di dunia. Binatang surgawi kepiting memang ada di lautan, tetapi mereka berada di bagian bawah rantai makanan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki aura yang begitu menakutkan. Dengan kata lain, gambar umucera itu pasti tidak sesederhana binatang surgawi kepiting. Matanya dipenuhi dengan kegilaan, cahaya kehancuran yang dingin, dan terfokus pada Zoe King dan Tianer. Begitu gambar kepiting raksasa itu membuka matanya, baik Tianer dan Zoe King dapat dengan jelas merasakan tubuh mereka dan energi surgawi mengeras, seolah-olah mereka akan menghancurkan diri sendiri. Ini bukanlah gambar keterampilan surgawi yang sederhana. Zoe King langsung menilai itu. Dia bukan lagi Zoe King yang sama yang mengikuti sangguan bing-er untuk mempelajari dasar-dasar dari Heavenly Batmaster. Saat ini dia pasti bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas. Terutama setelah menjadi murid dari enam kaisar surgawi tertinggi, Long Sia, dia telah belajar banyak hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Alasan mengapa Zoe King dapat mengetahui bahwa gambar kepiting raksasa ini bukanlah gambar keahlian surgawi yang sederhana adalah karena dari matanya, dia dapat merasakan emosi. Gambar keterampilan surgawi hanyalah gambar ilusi dari keterampilan surgawi yang kuat, dan tidak peduli seberapa emosionalnya itu, tetap hanya gambar ilusi. Meskipun beberapa keterampilan dapat menggunakan gambar seperti itu untuk menyerang, gambar itu sendiri tidak hidup. Namun, emosi hanya bisa muncul pada makhluk hidup. Agar gambar memiliki emosi, apa artinya itu? Itu berarti itu bukan gambar keterampilan surgawi, tetapi gambar totemik, atau mungkin gambar garis keturunan. Zoe King dan Tianher juga memiliki gambar totemik garis keturunan yang sama. Garis keturunan Zoe King adalah Dragon Tiger Fusion, sedangkan Tianher adalah Divine Heavenly Spirit. Tiger. Namun, itu juga karena mereka memiliki gambaran garis keturunan yang sama sehingga kejutan di hati mereka menjadi lebih kuat. Itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa gambar garis keturunan kepiting raksasa ini jauh di atas mereka. Bahkan garis keturunan Dragon Tiger Fusion Zoe King tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, bagaimana bisa Tian Feng dan Tian Ma bersaudara menggunakan kekuatan garis keturunan yang mengerikan untuk membentuk serangan? Pulau Manik Surgawi Istana Hamparan Surga Sangguan Tianyang yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Sebagai pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tingkat atas, pada saat itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak laki-laki, suara Sangguan Tianyu terdengar. Apa yang sedang terjadi? Energi ini adalah Dalam sekejap, Sangguan Tianyu muncul di depan Sangguan Tianyang. Cahaya dingin melintas di mata Sangguan Tianyang. Ini dari Plaza Zong Tian. Ekspresi kaget muncul di mata Sangguan Tianyu. Ini dari turnamen Heavenly Bed. Bagaimana mungkin, meski kekuatan energinya tidak tinggi, tapi level ini, aku hampir bisa merasakan tekanan dari monster Tua Su Eao Tian itu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, wajah kedua bersaudara itu berubah sekali lagi. Mereka berdua merasakan aura yang dingin dan mengancam, penuh dengan keagungan, kesedihan, dan kedinginan. Perasaan itu seolah-olah seluruh Heavenly Bed Island akan dihancurkan. Cepat, kumpulkan semua sesepuh dan atur formasi infinitum hamparan surgawi. Ada lebih dari satu juta warga di Zong Tian Plaza. Sebagai master istana hamparan surga, Sangguan Tianyang sangat cemas. Plaza Zong Tian. Tianer, bantu aku. Zhou Weiking berteriak pelan. Pada titik ini, jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka pasti akan jatuh di bawah kekuatan penghancur kepiting raksasa. Pada titik ini, keterampilan Tian Feng dan Tian Ma tidak bisa lagi diganggu. Jika ada yang mencoba mengganggu mereka, mereka akan bertemu dengan kekuatan penghancur gila dari kepiting raksasa. Cahaya putih keperakan muncul di mata Zhou Weiking dan Tianer. Jika mata kepiting raksasa itu dipenuhi dengan kehancuran tanpa akhir, maka mata mereka dipenuhi dengan cahaya ciptaan yang tak ada habisnya. Cincin cahaya putih perak naik dari tubuh mereka tanpa syarat. Sama seperti itu, mereka berpegangan tangan, dan di mana tangan mereka digenggam, cahaya putih perak adalah yang terkuat, seolah-olah tangan mereka telah berubah menjadi permata putih perak yang cemerlang. Di telapak tangan mereka yang seperti batu giyok, gema energi tidak terlalu kuat, tetapi begitu cahaya putih keperakan menyala, perasaan penghancuran diri di tubuh mereka lenyap. Sayap besar di belakang punggungnya terbuka lebar, dan di mata Zhou Weiking, cahaya putih perak semakin kuat dan kuat. Pada saat yang sama, gambar ilusi besar juga muncul dari belakangnya. Dibandingkan dengan kepiting raksasa, sosok ilusi ini jauh lebih menakutkan. Tingginya setidaknya 100 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Saat itu muncul, suhu seluruh kota Zhou Tian Anjok, gema energi dingin dan menyeramkan bahkan menyebabkan matahari di langit kehilangan kilau, saat awan gelap mulai memenuhi langit. Rasa keagungan yang tak terlukiskan terpancar dari gambar ilusi abu-abu. Bahkan Kaisar Zhou Tian, sangguan Tian Xin, yang duduk di panggung VIP, mau tidak mau merasakan dorongan untuk sujud dan menyembahnya. Pada saat yang sama dengan munculnya gambar ilusi, cahaya putih perak di sekitar tubuh Zhou Wei Qing dan Tian Er semakin menyilaukan, seolah-olah nyala api putih perak terus meningkat. Di bagian atas nyala api, itu berubah menjadi lingkaran cahaya perak putih yang mengalir ke patung abu-abu besar itu. Menyebabkan tubuh ilusinya tumbuh lebih padat. Di bawah perintah sangguan Long Yin, warga di Plaza Zhong Tian dengan cepat dievakuasi. Namun, dengan begitu banyak orang dialun-alun, bagaimana bisa begitu mudah untuk dievakuasi? Saat ini, seluruh Zhong Tian Plaza berada dalam kekacauan. Bahkan warga biasa dapat dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan yang dilepaskan oleh kedua belah pihak di lubang yang dalam. Semua orang ingin pergi secepat mungkin, tetapi dengan begitu banyak orang dialun-alun, bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi? Sama seperti orang-orang yang akan diinjak-injak dan terluka, suara agung terdengar di langit. Jangan panik, jangan mengungsi. Istana Hamparan Surgaku akan bertanggung jawab atas pertahanan untuk pertarungan ini. Siapkan formasi Infinitum Hamparan Surgawi. Saat suara itu terdengar, seberkas cahaya menyebar di langit, semuanya merupakan bentuk paling murni dari energi surgawi. Sejumlah besar energi surgawi bergabung menjadi kumpulan awan putih di langit, perlahan menekan sebelum mengembang sekali lagi. Itu seperti penghalang cahaya besar yang menyelimuti kedua sisi penghasut. Bab 668 Perisai cahaya ini menutupi area yang sangat luas, bukan hanya area asli panggung, tetapi beberapa kali lebih besar. Perisai cahaya berwarna putih susu dan tembus cahaya. Gemah energi surgawi yang tebal benar-benar terkendali. Di langit, tanpa ada yang menyadarinya, 749 orang telah muncul. Semuanya ditangguhkan di udara. Memimpin mereka adalah Master Istana Hamparan Surga, Sangguan Tianyang, dan saudaranya. Energi surgawi yang dilepaskan oleh 49 dari mereka tampaknya menyatu bersama dengan cara yang aneh, membentuk gemah energi unik yang tampaknya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun tidak terlihat tebal dan berat, gemah energi yang kuat dari Zhou Weiking, Tianer, Tian Feng, dan Tian Ma, tidak peduli penghancuran atau penciptaan, semuanya telah menghilang. Bagi Kekaisaran Zhong Tian, tiga kata, Istana Hamparan Surga, jelas sangat penting. Dengan demikian, ketika warga mendengar tiga kata tersebut, kegugupan, ketakutan, kepanikan, dan segala macam emosi mereka menjadi tenang. Melihat pemandangan aneh di langit sekali lagi, mereka perlahan menjadi tenang. Tatapan mereka kembali ke tengah alun-alun. Karena perisai cahaya formasi hamparan surgawi tembus cahaya, mereka masih bisa samar-samar melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dibandingkan dengan warga biasa, berbagai anggota tim pertempuran yang mewakili kerajaan masing-masing di turnamen manik surgawi memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan yang ditampilkan oleh tim pertempuran busur surgawi dan tim pertempuran dandun benar-benar melebihi pengetahuan mereka. Bahkan tim pertempuran dengan latar belakang Great Saint Lens tidak terkecuali. Selanjutnya, formasi infinitum hamparan surgawi yang muncul selanjutnya menyebabkan mereka semua sangat terkejut. Selama ini, mereka tahu bahwa Heaven's Expansive Palace adalah yang teratas dari lima Great Saint Lens, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar melihat kekuatannya yang sebenarnya. Namun, apa yang terjadi di depan mereka sekarang membuat mereka sangat terkejut. Dari 49 orang yang melayang di udara, tidak ada satupun yang menggunakan sayap. Dengan kata lain, mereka semua setidaknya berada di tahap Raja Surgawi dan hanya pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi yang bisa terbang. Dengan energi surgawi dao mereka, mereka dapat terbang bebas di udara. 49 pembangkit tenaga Heavenly King Stage Konsep macam apa itu? Bahkan Gunung Salju Surgawi tidak akan mampu menampilkan barisan seperti itu. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga menjadi alasan mengapa Heaven's Expanse Palace mampu mendominasi lima Great Saint Lands. Selain itu, siapa yang berani mengatakan bahwa ini adalah kekuatan penuh istana hamparan surga? Menuju dunia luar, kedua belah pihak di tengah pertarungan tidak banyak bereaksi. Pada saat ini, mereka semua, tidak peduli Zhou Wei King, Tian, atau Tian Feng dan Tian Ma, mereka hanya memiliki mata satu sama lain. Ini terutama berlaku untuk Tian Feng dan Tian Ma. Ketika mereka melepaskan semua energi penghancur mereka untuk memadatkan keterampilan ini, mereka hanya memiliki insting pertempuran mereka. Dao surgawi-surgawi, Dao surgawi, Raja surgawi, bagaimana mungkin mereka peduli tentang hal lain? Bayangan abu-abu besar di belakang Zhou Wei King menjadi semakin kokoh, dan jelas bahwa itu adalah pria jangkung berjubah abu-abu. Jubah abu-abu memanjang sampai ke kakinya. Di pundaknya, ada sepasang bantalan bahu abu-abu besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tapi ada pola cerah di atasnya. Rambut hitam panjangnya menutupi punggungnya, dan jubah abu-abu besar tergantung di bantalan bahunya, menutupi seluruh punggungnya. Di sekitar sosok abu-abu besar ini, udaranya sangat dingin dan menyeramkan. Matanya masih terpejam, dan yang terlihat hanyalah simbol aneh di dahinya. Simbol itu tampak seperti tiga benang kusut, dengan tiga ujung runcing. Dari aura yang memancar dari tubuhnya, itu sebenarnya mampu sepenuhnya menekan aura menakutkan dari energi dao surgawi. Kepiting besar itu mengangkat matanya, menatap sosok abu-abu besar itu. Matanya masih dipenuhi dengan kematian, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Meskipun auranya benar-benar ditekan, jika dilihat dari dekat, mereka akan dapat melihat cahaya bijaksana di matanya. Cahaya perak putih di sekitar tubuh Zhou Wei Qing dan Tianer semakin lemah dan semakin lemah, dan wajah mereka juga menjadi pucat. Terutama orang yang telah mengaktifkan energi dao surgawi, tubuh Zhou Wei Qing saat ini sedikit gemetar. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa mengaktifkan energi dao surgawi akan membawa beban yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Untuk pertarungan hari ini, Zhou Wei Qing dan Tianer telah membuat banyak persiapan. Kemarin, untuk apa mereka pergi ke Heavenly Bat Island? Mereka telah pergi ke istana penyimpanan keterampilan pulau Manik Surgawi. Begitu mereka sampai di sana, yang tidak beruntung adalah binatang surgawi yang kuat. Setelah malam devoring, mereka telah mengunjungi lebih dari 20 Heavenly King stage Heavenly Beast. Meskipun setiap binatang surgawi hanya dilahap sebentar, itu masih memungkinkan masing-masing dari mereka untuk mengumpulkan lebih dari 100 tetes Saint Energy. Tentu saja, untuk sampai ke Heavenly Bat Island, Zhou Wei Qing juga telah memberitahu Heaven's Expansive Palace tentang atribut penghancuran anggota tim pertempuran Dandun. Zhou Wei Qing awalnya berpikir bahwa keterampilan energi Dao Surgawi yang dia keluarkan akan dengan mudah diselesaikan dengan mereka berdua memiliki hampir 300 tetes energi suci. Namun, ketika keterampilan energi surgawi dilepaskan, dia menemukan bahwa 300 tetes energi suci tidak cukup. Ketika Saint Energy dimasukkan ke dalam skill, dia merasa seolah-olah jiwanya tersedot. Jika bukan karena mereka berdua bekerja sama untuk melepaskan pusaran air Saint Energy yang besar, mungkin mereka sudah lama tersedot. Justru karena pusaran air Saint Energy yang besar sehingga mereka hampir tidak bisa bertahan, menyerap energi dari udara untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Tidak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuh Zhou Wei Qing mulai bergetar hebat, rasa lemah yang kuat mendorongnya ke ambang kehancuran. Dia tidak tahu apakah itu merasakan keadaan tubuhnya, tetapi seperti saat sebelumnya ketika dia menghidupkan kembali malaikat neraka. Pada saat kritis ini, aliran Saint Energy berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, sosok abu-abu besar itu juga berhenti menyerap. Namun, sosok abu-abu besar ini terlihat agak aneh. Tubuhnya masih ilusi, dan jelas bahwa energi suci yang dimasukkan Zhou Wei Qing dan Tianher ke dalamnya masih jauh dari cukup. Pada saat yang sama, wajahnya jauh lebih jelas. Kamu hanya punya satu detik. Suara kuno yang besar terdengar di benak Zhou Wei Qing menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Hanya satu detik, hati Zhou Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia tidak ragu saat dia mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke arah kepiting ungu besar yang telah menyerap dua bersaudara Tian Feng dan Tian Ma, dan masih menatap sosok abu-abu itu. Tubuh kepiting besar itu tampak sangat ganas, dengan setidaknya beberapa ratus paku menonjol dari tubuhnya. Terutama pada dua penjepit besarnya, paku-paku itu terjalin seperti taring. Aura kehancuran yang tebal terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Dua penjepit besar menunjuk ke arah sosok abu-abu yang dipanggil Zhou Wei Qing. Sepasang mata yang relatif kecil berkedip dengan cahaya ungu, tetapi dengan sedikit provokasi. Baik Tianer dan Zhou Wei Qing terengah-engah pada saat bersamaan. Tianer menatap Zhou Wei Qing dengan kaget. Itu adalah 300 tetes Sein Energy. Keduanya hanya memiliki 10 tetes Sein Energy yang tersisa, hampir tidak cukup untuk menopang pusaran air kecil Sein Energy. Dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak mungkin memulihkan lebih dari 100 tetes Sein Energy. Keterampilan apa yang kamu gunakan? Mengapa itu membutuhkan begitu banyak Sein Energy, dan itu bahkan tidak lengkap? Tianer bertanya pada Zhou Wei Qing dengan ekspresi kaget di wajahnya. Setelah sekian lama berkultivasi, setidaknya mereka dapat mempertahankan energi surgawi mereka sendiri sambil hanya menggunakan energi Sein untuk melepaskan keterampilan mereka. Dengan begitu, setidaknya saat menggunakan Sein Energy untuk melepaskan keterampilan mereka, mereka masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Zhou Wei Qing tersenyum pahit dan berkata, yang saya gunakan adalah What of the Demon God? Mata Tianer melebar saat dia menatap Zhou Wei Qing. Perlahan, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok abu-abu besar di belakangnya, suaranya bergetar saat dia berkata, Kamu. Kamu benar-benar menghidupkan kembali, Dewa Iblis. Memang, metode Zhou Wei Qing sangat berani. Berdasarkan pengalaman sebelumnya menghidupkan kembali malaikat neraka, kali ini dia mencoba untuk menghidupkan kembali Dewa Iblis. Namun, dia tahu bahwa ini bukan Dewa Iblis yang sebenarnya, dan dia tidak menyangka bahwa Dewa Iblis ini akan membutuhkan energi surgawi dalam jumlah yang mengerikan. Sebenarnya, Zhou Wei Qing sendiri tidak tahu bahwa malaikat neraka yang dia hidupkan sebelumnya hanyalah skill dari binatang surgawi yang kuat. Dengan demikian, meskipun disebut Hells Angel, itu hanyalah versi yang diperbesar dari skill kebangkitan. Namun, What of the Demon God berbeda. Ini adalah keterampilan yang diberikan oleh Dewa Iblis Harimau kegelapan, dan alasan mengapa garis keturunan Dewa Iblis Harimau kegelapan begitu kuat adalah karena ia benar-benar memiliki jejak kekuatan Dewa Iblis dalam garis keturunannya. Dengan demikian, Zhou Wei Qing tidak mencoba untuk menghidupkan kembali skill, tetapi Demon God yang sebenarnya. Jangankan 300 tetes Saint Energy, bahkan 30 ribu tetes pun tidak akan cukup. Kecuali suatu hari tingkat kultivasinya mencapai tingkat yang sama dengan Dewa Iblis, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Namun, karena mempertahankan diri, Saint Energy telah berakhir tepat saat mereka akan dikeringkan, memungkinkan proyeksi Dewa Iblis memiliki sedikit kemampuan ofensif. Saat Zhou Wei Qing dan Tianer sedang berbicara, sosok abu-abu besar di belakang Zhou Wei Qing bergerak. Tindakannya sederhana, hanya mengangkat tangan kanannya yang besar, jari telunjuknya menunjuk ke arah kepiting ungu cerah itu. Asteris-puff-astris suara lembut terdengar, dan pada saat itu, formasi besar infinitum hamparan surgawi bergetar hebat. Wajah sangguan Tianyang dan Tianyu menjadi suram. Guncangan ini bukan dari dampak energi surgawi, tetapi dari satu pemikiran, kehendak Dewa Iblis. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei Qing dan Tianer tidak menuangkan begitu sedikit sane energi, tidak peduli seberapa kuat formasi besar infinitum hamparan surgawi, itu tidak akan mampu menjebak kehendak Dewa Iblis. Dengan kebanggaan Dewa Iblis, bagaimana mungkin ada orang yang mengikatnya. Sayangnya, apa yang telah ditarik oleh Zhou Wei Qing hanyalah proyeksi Dewa Iblis belaka, dan kehendak Dewa Iblis itu terlalu lemah. Bab 669 Satu detik, itu benar-benar hanya satu detik. Abu-abu samar yang tampak seperti asap dipancarkan dari jari. Tubuh kepiting ungu cerah itu langsung membeku. Mata ungunya yang cerah dipenuhi dengan kengganan dan bahkan sedikit penghinaan. Zhou Wei Qing samar-samar bisa mendengar ham dingin yang menyebabkan jiwanya bergidik. Detik berikutnya, dengan ledakan keras, kepiting ungu cerah menghilang dalam kepulan asap. Saudara Tian Feng dan Tian Ma jatuh ke tanah, darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka saat mereka jatuh pingsan. Setelah dengan paksa melepaskan keterampilan penghancur seperti itu, namun tidak mengalahkan musuh mereka, apa yang mereka tinggalkan bukan hanya sekedar kehilangan energi. Bahkan atribut penghancuran di tubuh mereka telah terkuras abis. Butuh setidaknya beberapa tahun bagi mereka untuk pulih. Gemah energi surgawi yang mengerikan berputar di udara, dan mata Zhou Wei Qing berkilat dengan cahaya aneh. Mengambil nafas dalam-dalam, dia bekerja keras untuk mengaktifkan pusaran air sein energi yang melemah dengan Tian Air. Setidaknya, masih berdiri di sana. Dalam pertarungan ini, bisa dikatakan bahwa dalam hal skill, tidak ada yang bisa dikatakan. Pada akhirnya, faktor penentu hanyalah bentrokan gerakan pamungkas mereka. Namun, justru benturan gerakan pamungkas inilah yang hampir membawa bencana ke seluruh kota Zhong Tian. Mungkin energi surgawi dari kedua keterampilan ini tidak terlalu menakutkan. Setidaknya, itu tidak sampai bisa mengejutkan sangguan brothers. Namun, keinginan mereka terlalu menakutkan. Mereka pasti berada di tahap dewa surgawi yang sebenarnya, bahkan mungkin lebih tinggi. Sangguan Tianyang dan sangguan Yue telah bergegas tidak hanya untuk melindungi warga Zhong Tian, tetapi juga mengalami tingkat yang selalu mereka impikan. Perasaan seperti itu terlalu penting bagi mereka. Jika keberuntungan mereka bagus, mereka bahkan mungkin bisa mengalami terobosan dalam kultivasi mereka. Bagi sangguan Tianyang, terobosan lebih lanjut berarti menerobos ke panggung dewa surgawi. Dewa iblis di belakang Zhou Wei Qing tidak langsung menghilang setelah melepaskan serangan satu detik itu. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat kepalanya, matanya masih tertutup. Namun, itu akan ditembakkan ke udara. Tanpa ragu, sangguan Tianyang, yang bertanggung jawab atas formasi tanpa batas tanpa batas, berteriak, lepaskan formasi. Cahaya putih susu menyebar, dan 49 pembangkit tenaga Heavenly King Stage dengan cepat menarik energi surgawi mereka. Sebagai bagian dari formasi, mereka juga samar-samar bisa merasakan aura menakutkan dan tekanan yang datang dari Dewa Jahat. Saat formasi besar Infinitum hamparan surgawi menghilang, gambar virtual Dewa Jahat di belakang Zhou Wei Qing juga menghilang, seolah-olah tidak berniat menyerang formasi. Namun, punggung sangguan Tianyang sudah basah oleh keringat dingin. Ini karena dia tiba-tiba merasa bahwa jika ada formasi lain untuk menghentikan proyeksi Dewa Jahat melarikan diri, maka kemungkinan besar itu akan menarik kesadaran Dewa Jahat yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, kemungkinan tidak ada yang hadir yang bisa bertahan. Tidak ada yang berani bertaruh pada keberadaan Dewa Jahat. Namun, bahkan jika itu hanya sebuah pemikiran yang terkondensasi dari semua ki jahat di dunia, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilawan manusia. Meskipun perasaan sangguan Tianyang tidak langsung seperti perasaan sangguan Tianyang, dia masih bisa merasakan sesuatu secara samar. Kaka, aura itu, mungkinkah ada Dewa? Tingkat Dewa Surgawi. Sangguan Tianyang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, tingkat Dewa Surgawi, itu hanya evaluasi yang kami berikan pada diri kami sendiri. Dalam legenda, hanya ketika seseorang menembus tingkat Dewa Surgawi, seseorang dapat benar-benar menghancurkan kehampaan dan mencapai tingkat lain. Itu adalah perubahan Surgawi yang legendaris. Hanya dengan kemampuan mengubah langit seseorang dapat disebut Dewa. Zhou Weiqing, bocah cilik itu benar-benar menggunakan energi sucinya untuk memanggil proyeksi Dewa Jahat. Untungnya, tingkat kultivasinya masih belum cukup tinggi, jika tidak, saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Hati Sangguan Tianyu berkedut, terutama saat dia melihat Zhou Weiqing memegang tangan Tianer di lubang yang dalam di bawah. Sebagai seorang ayah, dia bahkan lebih tidak senang. Namun, pada titik ini, Heaven's Expansive Palace tidak dapat menunjukkan hal lain. Sangguan Tianyang melambaikan tangannya, dan 49 sosok itu naik ke udara, terbang lurus menuju pulau Manik Surgawi. Hanya pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh Heaven's Expansive Palace yang bisa terbang langsung ke Heavenly Bad Island. Kerumunan tidak bisa lagi bersorak. Pertempuran besar ini, di mata mereka, mereka tidak merasakan apa-apa, dan mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa melihat rahasia di baliknya. Seolah-olah sosok abu-abu besar itu menunjuk ke arah kepiting ungu, dan semuanya telah berakhir. Jika bukan karena fakta bahwa Tian Feng dan Tian Ma bersaudara terbaring di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, mungkin banyak orang akan mengira itu hanya tipuan, bahwa semuanya hanya gertakan. Zhou Weiqing menarik napas dalam-dalam, merasakan 20 lebih titik akupuntur kematian di tubuhnya bersirkulasi, energi langitnya penuh. Baru kemudian dia santai. Bagaimana mungkin bagian depan bajunya tidak basah kuyuk? Dia diam-diam telah memutuskan bahwa dia tidak akan memanggil Dewa Jahat dengan mudah di masa depan. Itu terlalu aneh, bukan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa alasan mengapa proyeksi Dewa Jahat bersedia membantunya menangani kepiting raksasa itu bukan karena perintahnya. Lagipula, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah Dewa Jahat. Itu karena provokasi kepiting raksasa sehingga proyeksi Dewa Jahat bertindak sesuai keinginan dan serangan Zhou Wei King. Cahaya redup menyala, dan seluruh wajah Zhou Wei King menunjukkan ekspresi lega. Tianer menatap Zhou Wei King, matanya bersinar terang. Dia berbeda dari Zhou Wei King, dia tidak menggunakan skill apapun. Apa yang dia lakukan adalah melepaskan sane energinya, dan merasakan teror dari Dewa Jahat. Tianer mengerti bahwa sebagai kehendak Dewa Jahat, mereka dapat merasakannya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka menerobos ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Saat ini, hati Tianer dipenuhi dengan rasa bangga. Itu karena orang yang melepaskan kekuatan menakutkan itu adalah suaminya. Zhou Wei King adalah pilihannya, pria yang tidak akan kalah dari ayahnya di masa depan. Dia bangga dengan suaminya. Di mana senior sangguan, Zhou Wei King melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Seolah mendengar suaranya, sesosok tubuh melintas, dan sangguan longin muncul di atas kawah besar. Saat ini, ketua juri turnamen Heavenly Bed kehilangan kata-kata. Semuanya telah melebihi harapan aslinya. Itu benar-benar di luar kendalinya. Bahkan dua master istana dari Istana Hamparan Surga harus mengaktifkan kekuatan Istana Hamparan Surga untuk menekan bentrokan tersebut. Dari kelihatannya, bentrokan antara keduanya sepertinya tidak menimbulkan gelombang kejut. Namun, sangguan longin sangat jelas bahwa jika ada riak sekecil apapun dari wheel dari bentrokan itu, itu akan membawa bencana yang menghancurkan kota Zongtian. Tempat ini akan berubah menjadi lautan mayat. Kamu, kamu, sangguan longin memandang Zhou Weiqing dan Tianer. Dia ingin memarahi mereka, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Tingkat keterampilan itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia menghadapinya. Satu-satunya pilihan adalah tidak memberi mereka kesempatan untuk mengisi daya dan menggunakan keterampilan mereka. Zhou Weiqing mengangkat bahu, tersenyum pahit sambil berkata, sangguan senior, Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Kami tidak berharap hal seperti itu terjadi. Namun, kita tetap harus bertahan bukan? Serangan mereka terlalu kuat, dan kami hanya bisa menggunakan serangan terkuat kami untuk menghadapi mereka. Jika itu menyebabkan masalah bagi Anda, saya minta maaf. Sangguan longin juga tersenyum pahit. Masalah, apakah sesederhana masalah? Untungnya, Tuan Istana Pertama dan Tuan Istana Kedua bertindak. Baiklah, mari ikuti aturan Turnamen Heavenly Bet untuk saat ini. Tim Pertempuran Busur Surgawi vs Tim Pertempuran Dandun, Pertandingan Ketiga, Tim Pertempuran Busur Surgawi menang. Kalimat terakhirnya disebarkan dengan energi langitnya, memungkinkan semua warga untuk mendengarnya dengan jelas. Baru sekarang kekacauan diskusi pecah di antara warga. Meski sebelumnya sempat mengalami kepanikan, saat ini warga mulai heboh. Memang, pemandangan yang begitu besar, mungkin mereka tidak akan bisa melihatnya untuk kedua kalinya dalam hidup mereka. Itu pasti akan menjadi kenangan yang paling terukir di benak mereka. Di masa depan, ketika mereka memberitahu anak cucu mereka tentang hal itu, itu akan menjadi sesuatu yang membanggakan. Saat itulah anggota tim pertempuran Dandun bereaksi, dan beberapa dari mereka turun untuk membawa kembali Tian Feng dan Tian Ma bersaudara. Kali ini, mereka semua adalah keturunan langsung dari Blood Red Hell, dan tentu saja beberapa dari mereka memiliki atribut cahaya. Satu persatu, mereka menggunakan keterampilan penyembuhan atribut ringan mereka pada saudara-saudara, hampir tidak berhasil membuat mereka tetap hidup. Sebenarnya, tubuh mereka tidak terluka, tetapi jiwa dan kekuatan garis keturunan mereka terluka parah. Sekarang mereka tidak sadarkan diri, jelas bahwa mereka tidak akan dapat terus berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bed. Adapun Tian Feng, yang seharusnya bertarung dalam satu pertandingan, juga tidak mungkin baginya untuk tampil di atas panggung lagi. Rumah peristirahatan semuanya hilang. Ketika Zhou Wei Qing membawa Tian Er kembali untuk beristirahat, mereka menemukan bahwa semua rumah peristirahatan telah hilang. Dalam bentrokan kekerasan pertama mereka, bukan hanya panggung yang hancur, bahkan rumah peristirahatan pun terpengaruh. Semua tim pertempuran lainnya telah mundur. Setelah itu, aura destruktif kepiting besar itu telah membuat semua rumah peristirahatan menjadi debu. Jika bukan karena reaksi cepat istana hamparan surga, ketika proyeksi Dewa Iblis muncul, bukan hanya rumah peristirahatan yang telah dihancurkan. Saat mereka kembali ke teman mereka, mereka semua menatap mereka berdua seolah-olah mereka adalah monster. Terutama Yun Lee. Awalnya, dia masih agak tidak yakin dengan kekuatan Zhou Wei King, lagi pula, mereka berdua berada di tingkat kultivasi enam permata. Namun, sekarang, kengganannya hilang, dan pandangannya ke arah Zhou Wei King dipenuhi rasa takut. Orang ini terlalu kuat, teror aura tadi, Yun Lee bahkan tidak ingin membayangkannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Zhou Wei King dalam hal tingkat kultivasi, dan satu-satunya kesempatannya adalah bekerja keras untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Bab 670 Tatapan makun terhadap Zhou Wei King benar-benar berbeda, penuh dengan pemujaan mutlak. Tatapan berapi-api, mengjilat, dan memuja itu menyebabkan Zhou Wei King merasa merinding. Crow, awasi suamimu, hati-hati dengan orientasi seksualnya. Crow terkikik dan berkata, tidak, seharusnya dia yang menjagaku. Bos, jika kamu terus menjadi luar biasa, aku khawatir aku akan jatuh cinta padamu. Melihat senyumnya yang indah dan sosoknya yang tinggi, Zhou Wei King tidak bisa menahan kata-kata untuk sesaat. Lepaskan saja aku. Pertarungan hari ini, kemenangan kita telah diputuskan. Tim pertempuran dan Dun telah kehilangan semangat juang mereka. Gagak, kamu maju untuk pertarungan keempat. Tianer, kamu bertanggung jawab atas pertarungan terakhir. Jika Crow kalah dalam pertarungan keempat, Anda akan bertanggung jawab. Baiklah. Tianer menganggup patuh, matanya yang indah penuh dengan senyuman. Meskipun pertarungan hari ini sangat berbahaya, dengan atribut penghancuran yang telah dilepaskan oleh Tian Feng dan Tian Ma yang membuat Zhou Wei Qing dan Tianer terkejut, setidaknya mereka telah membuktikan satu hal. Dibandingkan dengan Saint Energy, atribut penghancuran masih berada pada level yang sama sekali berbeda. Hari ini, bahkan jika mereka tidak memanggil Dewa Iblis, dan malah menggunakan skill yang kuat, mereka masih bisa mengalahkan lawan mereka. Ini memberi mereka lebih percaya diri dalam penanaman Saint Energy mereka. Seperti yang dikatakan Zhou Wei Qing, kekalahan Tian Feng, Tian Ma, dan Shen Little Demon telah menyebabkan moral tim pertempuran Dandun Anjok. Di pertarungan keempat, Crow mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan anggota tim pertempuran Dandun Enam Permata. Akibatnya, tim pertempuran Busur Surgawi menyingkirkan tim pertempuran Dandun dengan skor total 3 banding 1, menjadi tim terakhir yang masuk 8 besar turnamen Manik Surgawi. Dengan pertempuran antara Kekaisaran Tiangong dan Kekaisaran Dandun, tidak banyak yang bisa dilihat di sisa pertarungan. Ketika Sangguan Longin mengumumumkan akhir babak penyisihan, tim pertempuran Busur Surgawi langsung menjadi fokus perhatian. Tim pertempuran Zongtian dipimpin oleh Sangguan Suer dan Feier ke tim pertempuran Busur Langit. Tidak ada lagi rumah peristirahatan, dan semua orang berdiri. Sangguan Suer dan Sangguan Feier berjalan ke Zou Wei King, dan lapisan samar energi surgawi bergema di sekitar mereka serta Zou Wei King dan Tianer. Apakah itu kekuatan Sein Energi? Sangguan Feier bertanya dengan tidak sabar. Zou Wei King menganggup dan berkata, Suer telah melihat malaikat neraka yang kupanggil. Hanya saja aku melakukan kesalahan kali ini. Dewa jahat yang ingin saya panggil terlalu kuat. Bahkan jika aku memadatkan Sekret Nucleus Core di masa depan, aku tidak akan bisa memanggilnya dengan sukses. Untungnya, kekuatan suci memiliki kesadaran perlindungan diri. Kalau tidak, saya akan tersedot kering hari ini. Sangguan Suer menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sangat mengejutkan. Terakhir kali, saya tidak benar-benar melihat malaikat neraka yang Anda panggil. Saya membela tembok kota lainnya. Saya hanya merasakan riak Hells Angel. Tapi pemandangan yang kau tunjukkan padaku hari ini benar-benar mengejutkan. Di sampingnya, Tianer terkikik dan berkata, kali ini, ayahmu tidak punya alasan untuk menghentikan Xiaopang membunuh tiga burung dengan satu batu. Mereka juga telah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Saint Energy. Sangguan Suer mengerutkan alisnya dan berkata, Wei King, jika aku tahu bahwa tim pertempuran dan dun begitu kuat, apakah aku akan memaksamu untuk menggunakan keterampilan seperti itu? Dalam hal ini, saya lebih suka Anda tidak bergabung dengan turnamen Manik Surgawi ini. Zhou Wei King secara alami tahu apa yang dia maksud. Dengan senyum tipis, dia berkata, mereka akhirnya akan melihatnya. Jika mereka tahu, biarlah. Namun, tidak mudah untuk merasakan arti sebenarnya dari Saint Energy kita. Sangguan Suer menganggup dan berkata, namun, di masa depan, kita harus berhati-hati terhadap neraka merah darah. Kali ini, mereka dapat menggunakan atribut kehancuran, dan itu membuatku merasa tidak nyaman. Masalah ini juga menarik perhatian istana hamparan surga kita. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tindakan neraka merah darah saat ini telah membuat kami dan lembah gairah merasa tidak nyaman. Situasi di selatan juga sangat kacau. Adapun kekaisaran Tiangong, Anda harus lebih berhati-hati. Zhou Wei King berkata, setelah masalah di sini diselesaikan, saya akan menuju ke gunung salju surgawi bersama Tianer. Kalian berdua harus ikut denganku. Saya telah berjanji untuk membantu Anda memadatkan Saint Nucleus Core. Sangguan Sue R menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak mungkin memadatkan Saint Nucleus Core. Zhou Wei King mulai, mengapa? Sangguan Sue R berkata, pusaran air Saint Energy kecil di tubuhku telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah Saint Energy murni. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King mengerutkan alisnya. Dengan bakat sangguan Sue R dan kerja keras dalam kultivasi, tidak mungkin pusaran air Saint Energy kecilnya menghilang hanya karena dia tidak berkultivasi. Sangguan Sue R berkata, saya telah memikirkannya dengan hati-hati, dan itu seharusnya karena saya tidak memiliki atribut Saint. Saint Energy Anda berasal dari pengumpulan 4 Saint Atribute, dan saya khawatir hanya dengan Saint Atribute Saint Energy dapat benar-benar membentuk sebuah siklus. Namun, sedikit Saint Energy ini saja sudah cukup bagi saya untuk mendapat manfaat tanpa henti. Jauh lebih mudah bagi saya untuk berkultivasi. Di masa depan, ketika saya menerobos ke panggung Raja Surgawi, jika saya memiliki Saint Energy untuk membantu saya, itu pasti akan lebih mudah. Zou Weiking berpikir sejenak, lalu berkata, jika memang begitu, maka semakin banyak alasan bagimu untuk ikut denganku ke Gunung Salju Surgawi. Menuju Saint Energy, kami tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentangnya, dan kami hanya dapat terus bereksperimen dan menggali lebih banyak rahasianya. Bahkan jika itu tidak dapat membantu Anda memadatkan Saint Nucleus Core, masih bagus untuk menyuntikkan lebih banyak Saint Energy ke dalam tubuh Anda. Sangguan Sue Er melihat ekspresi Enggan Zhou Weiking, dan senyum langka muncul di wajahnya. Mari kita tunggu sampai Anda memenangkan kejuaraan sebelum kita membicarakannya. Kami tidak akan mudah pada Anda. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan penghalang, menganggup ke Tianer sebelum berbalik untuk pergi. Sangguan Feier membuat wajah lucu pada Zhou Weiking, bibirnya bergerak sedikit saat dia mengucapkan sesuatu. Zhou Weiking secara alami dapat mengetahui bahwa dia mengatakan bahwa saudara perempuannya hanya keras kepala. Segera setelah tim pertempuran Zong Tian pergi, anggota tim pertempuran Baopo tiba. Anggota tim pertempuran Baopo memandang Zhou Weiking dan yang lainnya, ekspresi mereka rumit. Ketua tim Si Hua dan istrinya Butterfly Orchid berjalan ke arah mereka. Si Hua menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa ketua tim Zhou, setelah mengeluarkan kuda hitam seperti itu di turnamen terakhir, akan benar-benar kembali di turnamen ini. Ketua tim Zhou, bagaimana kalau Anda mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda masih memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik seperti itu di delapan besar dalam beberapa hari, kami akan mengaku kalah. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana seni rahasia dapat digunakan dengan begitu mudah. Kali ini, kami juga mengalami kekalahan besar dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar dari delapan besar. Hari ini jelas bahwa kita tidak akan dapat menggunakan teknik seperti itu lagi. Saya sangat berharap memiliki pertarungan yang bagus dengan tim pertempuran Baopo Anda. Si Hua menatap Zhou Weiking dalam-dalam dan berkata, pada saat itu, tolong tunjukkan belas kasihan. Setelah tim pertempuran Baopo, tim pertempuran Wanshu juga ingin datang untuk menyambut mereka. Namun, mereka dihentikan oleh Tianer, yang melambai ke arah mereka, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Zhou Weiking dengan cepat memimpin tim pergi. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama mereka akan dikepung dan diawasi. Jika tim pertempuran Busur Surgawi dikatakan sebagai kuda hitam di turnamen sebelumnya, mungkin mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kuda hitam yang kuat. Namun, setelah pertarungan hari ini, mereka langsung naik ke level favorit panas untuk kejuaraan. Untuk memulihkan sane energi mereka secepat mungkin, Zhou Weiking dan Tianer sekali lagi naik ke Heavenly Bat Island. Begitu mereka melangkah ke pulau Heavenly Bat, Zhou Weiking bertemu dengan wajah yang tidak asing lagi. Zhang Lingtian memandang mereka berdua dengan dingin, berkata dengan pasif, ikuti aku, kedua tuan istana ingin bertemu denganmu. Zhou Weiking sudah mengharapkan ini, dan dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat permusuhan di mata Zhang Lingtian. Perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan dengan mudah. Meskipun dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Zhang Lingtian, dia tidak punya pilihan selain menjadi saingan cinta. Istana Hamparan Surga Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyang memandang Zhou Weiking dan Tianer berdiri di depan mereka. Saat ini, mereka masih belum bisa tenang. Kejutan dari Demon God Projection masih belum memudar. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin dalam mereka akan merasakan proyeksi Dewa Iblis. Katakan padaku, bagaimana kalian berdua melakukannya. Sangguan Tianyang tidak berdiri pada upacara, menatap Zhou Weiking saat dia bertanya. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, tidak terlalu sulit, hanya memasukkan Saint Energy ke dalam skill. Saya telah mencobanya sebelumnya, dan tampaknya untuk keterampilan panggung Raja Surgawi ke atas, selama ada Saint Energy yang cukup, ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Dia sudah memberitahu Master Istana Hamparan Surga tentang rahasia energi Saint, dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Mata Sangguan Tianyang dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu dari mana Dewa Iblis yang kamu panggil hari ini berasal? Binatang Surgawi macam apa yang mampu menyimpan keterampilan Dewa Iblis? Zou Wei Qing berkata, itu adalah bakat bawaan saya, kekuatan yang berasal dari garis keturunan saya. Mungkin karena ada jejak energi Dewa Iblis di garis keturunan saya, itulah mengapa hal seperti itu terjadi hari ini. Namun, saya tidak melakukannya berharap aku bisa memanggil proyeksi Dewa Iblis. Mata dalam Sangguan Tianyang bersinar karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, energi Saint benar-benar kebenaran tertinggi dunia. Sepertinya legenda menerobos panggung Dewa Surgawi dan memasuki tahap yang lebih tinggi bukanlah hal yang mustahil. Sue, R pasti telah memberitahumu bahwa dia tidak dapat mempertahankan pusaran air Saint energinya. Bagaimana menurutmu? Zou Wei Qing menganggup dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Mari lanjutkan bereksperimen. Karena itu, setelah turnamen Manik Surgawi ini selesai, saya ingin mengajak mereka. Hanya melalui pemujian terus-menerus kita dapat menemukan akar masalahnya. Tentu saja, mungkin juga Sue R tidak memiliki atribut Saint dan tidak dapat mempertahankan pusaran air Saint energinya. Meski begitu, jika kita terus memasukkan Saint energi ke dalam tubuhnya, itu akan sangat membantu kultifasinya di masa depan. Sangguan Tianyang sedikit mengernyit dan menatap Sangguan Tianyu. Sangguan Tianyu memandang Zou Wei Qing dengan tatapan tidak ramah dan mendengus, tunggu sampai kamu menjadi juara turnamen Manik Surgawi. Juara turnamen ini bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan dengan keberuntungan. Zou Wei Qing terkekeh dan berkata, Ayah Mertua, apakah kamu masih tidak percaya pada kekuatanku? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.